Heavenly Jewel Cheng Season 55, Menang Cerdas Dentang, 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 ci-ci-ci-ci Sekali lagi, 16 bola kabut darah abu-abu meledak dari tubuh Dark Demon God Tiger. Tidak peduli seberapa keras tubuhnya, kali ini, kekuatan hidupnya benar-benar hancur oleh baut panah esensi besi. Pertempuran yang sulit akhirnya berakhir. Segala sesuatu di sekitarnya mulai berputar dan terdistorsi saat ruang itu langsung hancur. Kegelapan tanpa batas menyelimuti mereka sekali lagi. Pemuda tampan itu merilekskan tubuhnya dan diam-diam menyingkirkan suge Divine Crossbow. Cahaya bersinar terang, dan tubuhnya terasa ringan. Ketika kakinya menyentuh tanah lagi, pemuda tampan itu telah kembali ke hutan Great Stardew. Semuanya telah kembali normal, dan Trisula Master geletak dengan tenang di kakinya. Tidak jauh di depannya, di atas mayat besar harimau Dewa Iblis kegelapan, mengapungkan mutiara yang aneh. Manik itu tampak benar-benar hitam, tetapi memancarkan cahaya hijau dan biru. Apa ini? Sebelum pemuda tampan itu bisa bereaksi, lubang hitam yang telah melepaskan tubuhnya tiba-tiba menyedot kekuatan hisap, dan mutiara aneh itu terbang ke dalam lubang hitam itu. Pemuda tampan itu menggunakan derek pemontrol penangkap naga tepat waktu, tetapi tepat saat dia menyedot mutiara, lubang hitam menutup dengan tiba-tiba, dan ruang yang robek kembali normal. Mutiara aneh yang muncul dari mayat Dark Demon God Tiger juga menghilang begitu saja. Pada saat ini, hati Zhou Wei Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Semuanya disajikan dengan begitu jelas. Segala sesuatu di depan mata Zhou Wei Qing menjadi terdistorsi lagi saat lubang hitam itu tertutup. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi, tetapi semua yang terjadi barusan begitu nyata di dalam hatinya. Dia tahu bahwa semua yang dia lihat tadi telah terjadi sebelumnya, dan dia akhirnya tahu dari mana asal manik-manik hitam. Itu adalah permata surgawi dari Harimau Dewa Iblis kegelapan. Dia datang dari dunia lain, dan di dunia itu, Dark Demon God Tiger dikenal sebagai Spirit Beast, dan apa yang dia warisi adalah garis keturunannya. Rasa lelah yang kuat menyelimuti tubuh Zhou Wei Qing, tetapi ilusi di sekelilingnya tidak hilang. Dalam ilusi, sosok secara bertahap menjadi nyata. Zhou Wei Qing menyadari bahwa dia tidak lagi hanya memiliki sudut pandang, tetapi muncul dalam ilusi begitu saja. Orang yang keluar dari ilusi adalah seorang wanita muda berpakaian hitam, berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Wajahnya sangat cantik, setidaknya 70% mirip dengan Tianer. Tatapannya lembut, dan dia hanya menatap Zhou Wei Qing dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Rasa kewaspadaan yang kuat muncul di hati Zhou Wei Qing. Meskipun dia telah terjebak dalam ilusi untuk waktu yang lama, dia masih bisa mempertahankan sedikit kejernihan dalam pikirannya. Dia selalu tahu bahwa dia tidak berada di dunia nyata dan semuanya adalah ilusi. Nak, kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Anda memiliki garis keturunan yang mengejutkan saya. Kejahatan hidup berdampingan dengan waktu. Ini adalah bakat yang telah saya kejar selama bertahun-tahun. Apakah Anda bersedia membantu saya? Suara familiar datang dari wanita berbaju hitam. Dia memandang Zhou Wei Qing dengan lebih banyak kebaikan di matanya. Kamu, kamu Pelia. Zhou Wei Qing segera mengenali suara yang dikenalnya. Bukankah itu suara yang sama dengan entropik nether tiger Pelia? Pelia menganggup dan berkata, Ya, saya Pelia. Anda juga telah mendengar percakapan saya dengan Ao Tian sebelumnya. Kami ditakdirkan untuk menjadi suami dan istri, tetapi kami tidak dapat bersama. Itu karena aku harus melindungi sesuatu yang selalu aku lindungi. Perlindungan ini hanya akan berakhir ketika perubahan surgawi tiba. Anda dan Tianher telah menunjukkan kepada saya kemungkinan itu. Zhou Wei Qing mulai sedikit. Bibi, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Pelia tersenyum tipis dan berkata, Sekarang bukan saatnya bagimu untuk mengerti. Beberapa hal, mengetahui terlalu dini tidak akan bermanfaat bagimu. Jika Anda bersedia membantu saya, saya akan mengajari Anda teknik kultivasi ganda untuk Anda dan Tianher. Ini akan sangat membantu kultivasi Anda. Ketika saatnya tiba ketika Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk membantu saya, saya akan datang mencari Anda lagi. Zhou Wei Qing sangat gembira. Jadi maksudnya, menantu yang kamu setujui adalah aku. Pelia menghela nafas pelan dan berkata, Kamu salah. Ini bukan persetujuanku, tapi persetujuan Tianher. Tahun itu, setelah saya melahirkan Tianher, saya tidak punya pilihan selain meninggalkannya, untuk terus melindunginya. Selama 20 tahun ini, saya tidak pernah memenuhi tugas saya sebagai seorang ibu. Jika orang yang disukai Tian bukan kamu, maka tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, aku tidak akan memilihmu. Saya memilih Anda karena putri saya telah memilih Anda, dan Anda kebetulan memiliki dua atribut sein lainnya dan tubuh muda. Cintailah Tianher dengan baik, dia sudah sangat menyedihkan tanpa seorang ibu untuk merawatnya sejak dia masih muda. Bagimu, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mati. Saya akan. Zhou Wei Qing berkata dengan tegas. Pelia tersenyum tipis dan berkata, Aku percaya padamu. Kamu saat ini sama seperti Aotian di masa lalu. Begitu Anda menemukan seseorang yang Anda cintai, Anda akan memperjuangkannya dengan segala cara. Satu-satunya perbedaan antara kamu dan Aotian adalah kamu jauh lebih mencintai daripada dia. Jangan ragukan aku, aku bisa melihat hatimu. Laki-laki yang kuat akan selalu menarik lawan jenis, begitulah hukum alam. Saya tidak akan menyalahkan Anda untuk apapun, saya hanya berharap Anda tidak akan pernah mengecewakan Tian. Ini bukan ancaman, tapi permohonan seorang ibu. Ekspresi Zhou Wei Qing sedikit canggung, dia tidak tahu harus berkata apa. Dipuji oleh ibu perempuannya sendiri atas cintanya, perasaan seperti itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar mengalaminya. Pelia maju selangkah, muncul di depan Zhou Wei Qing dalam keadaan ilusi, merair tangan kirinya. Saat Zhou Wei Qing tercengang, dia melihat bahwa mata Pelia telah menjadi sedalam lubang hitam yang dia lihat sebelumnya. Ambil ini sebagai hadiah dariku untukmu. Saat suara Pelia terdengar, Zhou Wei Qing merasakan energi dingin dan unik mengalir dengan tenang ke dalam tubuhnya. Energi ini bukanlah energi surgawi, juga bukan energi spiritual murni, melainkan campuran keduanya. Perasaan sejuk dan menyegarkan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Zhou Wei Qing, dan dia merasa sangat nyaman, kelelahan dari sebelumnya tersapu, seolah-olah ada hal lain dalam pikirannya. Zhou Wei Qing tenggelam dalam dunia ilusi yang aneh ini, tetapi orang-orang di luar tidak melihatnya seperti itu. Ketika cahaya Netherworld menyelimuti Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing, kedua tubuh mereka mulai bergetar hebat, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Reaksi pertama Gu Ying Bing adalah berubah menjadi Singa Roh Bumi Dewa Surgawi, sementara Zhou Wei Qing benar-benar berlutut begitu saja, kaki kanannya terangkat tinggi, tato harimau hitam di tubuhnya semakin tebal. Raja Singa dan Long Xia sama-sama sangat gugup. Lagi pula, Netherworld Tiger adalah heavenly god tier heavenly beast. Itu berada di level yang sama dengan naga. Menghadapi tekanan heavenly god tier heavenly beast, apalagi kedua junior ini, bahkan pembangkit tenaga listrik heavenly emperor seperti mereka tidak akan mudah. Hanya dalam beberapa menit, Gu Ying Bing, yang telah berubah menjadi Singa Roh Bumi Ilahi Surgawi, memuntahkan setegup darah. Tubuh Sue Aotian menyala, dan dia dengan paksa melewati Netherworld Tiger untuk membawanya keluar. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi langitnya untuk menyembuhkannya. Tepat pada saat itu, semua orang melihat pemandangan aneh di tubuh Zoe Waking. Dari saat sayap terbentang di belakang punggungnya, tubuh Zoe Waking mulai berubah warna. Abu-abu hitam asli perlahan berubah menjadi ungu misterius yang dalam, dan tato harimau hitam juga diganti dengan sisik. Aura kuat The Dark Demon God Tiger naik sekali lagi, dan saat tubuhnya bergetar, samar-samar, raungan naga dan raungan harimau bisa terdengar. Ini, ini, mata raja harimau terbelalak kaget. Apalagi dia, bahkan Sue Aotian tertegun. Aura naga. Pandangan Sue Aotian, Raja Singa dan Raja Harimau beralih ke Longsia. Longsia berkata dengan bangga, Old Monster Sue, dalam hal kekuatan, aku tidak sebaik kamu. Namun, dalam hal menerima murid, kamu pasti tidak cukup baik. Garis keturunan muridku yang berharga jelas merupakan salah satu dari jenis di seluruh dunia. Dia pernah membantu seekor naga di luster spatial Realm of the Heavens Expansive Palace, dan menerima roh naga yang dipadatkan dari ras naga. Tepat sebelum datang ke sini, dia telah menyelesaikan proses menggabungkan roh naga yang dipadatkan dengan garis keturunannya sendiri. Jika tidak, menurut Anda apakah saya akan membawanya ke sini untuk mempermalukan diri sendiri? Pertemuan naga dan harimau, perpaduan garis keturunan. Kata-kata ini muncul di benak tiga pembangkit tenaga listrik gunung salju surgawi. Ekspresi Raja Singa sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa guru manik surgawi zun tahap zun yang hanya berpermata enam akan benar-benar menjadi ancaman besar bagi putranya. Namun, Long Xia tidak terlalu senang dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menoleh ke Sue Aotian dan berkata dengan cemas, Sue Monster Tua, pemenangnya telah diputuskan. Cepat dan beritahu istrimu untuk berhenti dan melepaskan muridku. Neter World Aura yang dirilis oleh Entropic Neter Tiger Pelia begitu kuat bahkan Long Xia pun tidak berani masuk. Bukannya dia takut pada Pelia, tapi dia takut jika dia melakukannya, itu akan menyebabkan reaksi berantai yang akan menyebabkan Zoe Waking diserang. Dengan kekuatan Heavenly God Tier Pelia, dia dapat dengan mudah menghancurkan Zoe Waking hanya dengan jentikan jari kelingkingnya. Tepat pada saat itu, semua orang melihat Pelia bergerak. Dalam satu langkah, dia sudah tiba di depan Zoe Waking. Mengangkat kaki depan kanannya, dia menekan bahu kiri Zoe Waking dengan lembut, dan Aura Neterward di sekitar mereka kabur, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Long Xia sangat cemas, dan dalam sekejap, dia akan bergerak. Namun, dia dihentikan oleh Sue Aotian. Istriku tahu apa yang dia lakukan. Kakak Long, jangan cemas. Sue Aotian berkata dengan sungguh-sungguh. Long Xia juga panik karena khawatir. Namun, dia memiliki pemikirannya sendiri. Saat ini, di Gua S ini, ada dua pembangkit tenaga Heavenly Emperor Stage dan dua pembangkit tenaga Heavenly God Tier. Jika mereka benar-benar melawan mereka berdua, bahkan dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Bab 542 Long Xia juga panik karena khawatir, tapi dia punya pikirannya sendiri. Pada saat ini, di Gua S ini, ada dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dan dua pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Jika mereka benar-benar melawan pasangan master dan murid, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, kemungkinan terjadinya situasi seperti itu sangatlah kecil. Long Xia adalah pria yang berpengalaman, bagaimana mungkin dia tidak melihat kekaguman Sui Aotian terhadap Zhou Wei King. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan memberi Zhou Wei King kesempatan untuk bersaing. Mengambil napas dalam-dalam, dia memaksa dirinya untuk tenang. Kewaspadaan Long Xia dinaikkan secara maksimal, dan saat dia merasakan sesuatu yang salah, dia akan segera mengambil tindakan. Di bawah suntikan cahaya ilahi dari tangan Sui Aotian, luka Gu Yingbing berangsur-angsur membaik, dan semangatnya juga pulih sedikit. Namun, pada saat ini, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Tanpa ragu, dia sudah kalah di babak pertama kompetisi. Zhou Wei King masih menderita dari pencegahan itu, dan transformasi naga harimau pada tubuh Zhou Wei King terlihat jelas ketika dia meninggalkan area pencegahan. Kesabaran Zhou Wei King menyebabkan hati Gu Yingbing dipenuhi dengan kewaspadaan yang kuat. Masih ada dua ronde tersisa, dan tuannya mengatakan bahwa Zhou Wei King harus memenangkan ketiga ronde tersebut untuk dianggap sebagai kemenangan atas dirinya. Sekarang, Gu Yingbing sangat ingin tahu apa isi dari dua putaran berikutnya. Secara alami, dia berharap untuk bertarung satu lawan satu dengan Zhou Wei King. Hanya dengan begitu dia bisa meraih kemenangan di tangannya sendiri. Selain itu, dalam hal tingkat kultifasi, Zhou Wei King masih jauh darinya, dan celah ini dapat dianggap sebagai celah yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa murni garis keturunannya, tingkat kultifasinya masih belum mencukupi, dan kekuatan garis keturunannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Gu Yingbing tahu bahwa peluangnya untuk menang masih sangat tinggi. Sama seperti semua orang merasa sangat gugup, tiba-tiba, cahaya redup ditarik kembali, dan entropik neter Tiger Pelia menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan Zhou Wei King duduk bersila di sana. Pada saat ini, mata Zhou Wei King terpejam, dan ekspresinya sangat tenang. Transformasi naga harimau di tubuhnya diam-diam menghilang, dan tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot perunggu padatnya. Tanpa energi Pelia menyelimutinya, Longxia bisa langsung merasakan kondisi tubuh Zhou Wei King. Melihat muridnya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sue Ao, Tian dan berkata, monster tua Sue, hasil dari pertempuran ini sudah sangat jelas. Kamu harus mengumumkannya sekarang. Sue Ao Tian menganggup dan berkata, semua orang telah melihat babak terakhir pencegahan. Zhou Wei King jelas bertahan sedikit lebih lama. Di babak pertama ini, Zhou Wei King adalah pemenangnya. Saya akan memberi Anda dua jam lagi untuk istirahat sebelum kita memulai putaran kedua. Terhadap penilaian Sue Ao Tian, situs Raja Singagu tidak banyak bicara. Bagaimanapun, hasil dari pertempuran itu sangat jelas. Terlebih lagi, masih ada dua putaran lagi. Namun, dia tidak lagi santai seperti sebelumnya. Kualitas yang ditunjukkan Zhou Wei King cukup jelas untuk mengancam Gu Yingbing. Tuan Gunung, pertempuran yang sebenarnya adalah cara yang paling penting untuk menguji Master Manik Surgawi. Bukankah babak kedua harus menjadi pertempuran-pertempuran yang sebenarnya? Gu Said bertanya pada Sue Ao Tian dengan rasa ingin tahu. Pikirannya sama dengan Gu Yingbing, untuk menggunakan pertempuran sebenarnya untuk mengalahkan Zhou Wei King. Meskipun Zhou Wei King memiliki enam kaisar surgawi tertinggi sebagai tuannya, Gu Yingbing juga memiliki penguasa gunung salju surgawi, pembangkit tenaga listrik teratas saat ini di dunia, sebagai tuannya. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki kemampuan tempur yang sama, dengan Zhou Wei King memiliki sedikit keunggulan atas dirinya, perbedaan tingkat kultifasi bukanlah sesuatu yang bisa ditebus. Pertarungan dan pencegahan yang sebenarnya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sue Ao Tian menganggup dan berkata, itu benar. Babak kedua akan menjadi pertarungan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, senyum tipis muncul di wajah Gu Said. Long Xia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah lama mengetahui bahwa sejak dia membawa Zhou Wei King ke sini, pertempuran yang sebenarnya tidak dapat dihindari. Bagi Zhou Wei King, ini adalah ronde yang paling penting. Apakah dia bisa memenangkan hati si cantik, dia harus melewati babak ini. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Sebenarnya, Long Xia tidak berpikir bahwa Zhou Wei King pasti akan berhasil. Dia hanya memberi kesempatan pada muridnya yang berharga. Lagi pula, bahkan jika dia kalah, Zhou Wei King tidak akan mengatakan apa-apa. Hanya saja keahliannya tidak sebagus lawannya, dan dia yakin bisa membawa muridnya pergi dengan selamat. Setidaknya untuk saat ini, semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun, pertarungan sebenarnya yang akan terjadi adalah babak terpenting dari ujian ini. Waktu berlalu dengan lambat, menit demi menit, detik demi detik, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara Zhou Wei King dan entropik nether tiger pelia pada akhirnya. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa tubuh Zhou Wei King masih dipenuhi dengan energi surgawi. Saat dia duduk bersila di sana, seolah-olah tubuhnya tidak banyak terpengaruh oleh penangkalan putaran sebelumnya, mungkin hanya sedikit kelelahan mental. Garis keturunan naga dan harimau Apakah mutasi garis keturunan dari harimau hitam yang tidak diketahui dan roh naga yang dipadatkan benar-benar sekuat itu? Bahkan pencegahan entropik nether tiger tidak dapat sepenuhnya mengintimidasi dia. Itu hanya bisa berarti satu hal. Dalam hal kualitas garis keturunan, garis keturunan Zhou Wei King sudah di atas entropik nether tiger, dan secara alami di atas divine heavenly spirit tigers dan heavenly divine earth spirit lions. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya berita ini. Menuju Zhou Wei King, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir memiliki pemahaman baru tentang dirinya. Dua jam berlalu dengan cepat. Sebelumnya, ketika Suyao Tian menyebutkan batas waktunya, Zhou Wei King dan Gu Yingbing telah mendengarnya dengan jelas. Meskipun Gu Yingbing telah terluka, dan semangatnya juga telah dirusak oleh babak pencegahan sebelumnya, dengan generasi ilahi Suyao Tian, dua jam kultivasi telah memungkinkannya untuk pulih ke kondisi puncaknya. Gu Yingbing berdiri dari tanah sekali lagi. Saat ini, seluruh tubuh pangeran singa dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dia telah kalah di babak pertama secara tak terduga, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya kalah di babak kedua. Kalau tidak, bahkan jika dia memenangkan putaran ketiga, dalam hal kekuatan keseluruhan, dia masih akan kalah dari Zhou Wei King. Bagaimana dia bisa memenuhi gelarnya sebagai pangeran singa? Selain itu, Zhou Wei King lebih muda darinya lebih dari 10 tahun. Jika dia kalah di babak ini, maka dalam waktu dekat, ketika dia menghadapi orang ini, kesempatan apa yang dia miliki? Di bawah pola pikir seperti itulah semangat juang Gu Yingbing telah mencapai puncaknya. Di sisi lain, Zhou Wei King juga perlahan berdiri dari tanah. Matanya telah kembali ke warna hitam aslinya, dan dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah pencegahan dari Heavenly God Tier Neterward Tiger tidak pernah terjadi. Namun, Long Sia, yang paling akrab dengan Zhou Wei King, dapat mengetahui dari detail kecil bahwa mata Zhou Wei King telah berubah dari sebelumnya. Mereka lebih tenang, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Melihat ini, Long Sia secara alami merasa lega. Dengan kecerdasan Zhou Wei King, jika dia tidak memanfaatkan sesuatu, dia tidak akan memiliki pandangan seperti itu di matanya. Jelas, calon ibu mertuanya telah memberinya beberapa keuntungan. Selain itu, dari sini, dapat disimpulkan bahwa pilihan yang disebutkan Pelia sebelumnya jelas-jelas adalah Zhou Wei King. Meskipun ini adalah pertama kalinya Long Sia melihat istri monster Tua Sui, dia bisa membayangkan perasaan yang dimiliki Sui Aotian terhadapnya. Mereka telah berpisah selama 20 tahun. Tak diragukan lagi, pengaruh Pelia terhadapnya sangat besar. Dengan persetujuan calon ibu mertuanya, peluang kesuksesan Zhou Wei King hari ini akan sangat meningkat. Sui Aotian memberi isyarat agar Zhou Wei King dan Gu Yingbing datang sebelum dia. Ketika mereka berdua berdiri diam, Sui Aotian berkata dengan sungguh-sungguh, babak pencegahan pertama adalah kompetisi potensimu sendiri dan kekuatan garis keturunanmu. Zhou Wei King menang. Babak kedua akan menjadi kompetisi kekuatan anda sendiri. Jika anda ingin menikahi putri saya, pertama-tama anda harus memiliki kemampuan untuk melindunginya. Utaran ini bukan antara kalian berdua. Lagi pula, ada perbedaan usia 10 tahun di antara kalian, dan perbedaan tingkat kultifasi juga sangat besar. Jika hanya di antara kalian berdua, maka akan terlalu tidak adil bagi Zhou Wei King. Mendengar kata-kata Sui Aotian, situs Lion Kinggu sedikit cemas, dan dia segera melangkah maju. Tuan Gunung, itu tidak baik kan? Meski masih muda, tapi dia ada di sini untuk merebut pengantin wanita. Anda juga mengatakan sebelumnya bahwa Yingbing seharusnya memiliki keuntungan. Wajah Sui Aotian menjadi gelap. Lion King, apakah menurutmu muridku tidak akan bisa memenangkan ronde ini dalam kondisi yang adil? Meskipun Situs Gu adalah Raja Kekaisaran Wanshu, dan dia selalu menjadi orang yang galak dan kejam, tetapi di depan Sui Aotian, dia tidak berani bertindak gegabuh. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, dia menghela nafas pelan dan berkata, Terserah Anda, Tuan Gunung. Sui Aotian berkata dengan pasif, untuk putaran kedua, Bro Long, kamu dan Raja Singa akan berpartisipasi. Demi keadilan, kalian berdua akan menguji kekuatan Zhou Wei Qing dan Ying Bing secara terpisah. Bro Long melawan Ying Bing, dan Raja Singa melawan Zhou Wei Qing. Dengan begitu, tidak akan ada pilih kasih. Beberapa saat yang lalu, Situs Lion King Gu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Pertama, dia mulai, lalu dia sangat gembira, berpikir dalam hati, Surga benar-benar membantu saya, bukankah mudah bagi saya untuk merawat bocah cilik ini? Namun, ekspresi Long Xia menjadi jelek. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Gu Ying Bing akan mampu menahan lebih dari beberapa serangannya, Zhou Wei Qing hanya berada pada tingkat kultifasi enam permata, dan dia pasti tidak akan dapat memblokir Situs Raja Singa Gu. Bagaimana mereka bisa bersaing? Sue Ao Tian berkata, saya belum selesai berbicara, kalian berdua tidak perlu cemas. Untuk benar-benar menguji kekuatan mereka, saya akan membatasi kalian berdua. Saya akan menggunakan keterampilan penyegelan untuk membatasi energi surgawi Anda, dan setelah jumlah energi surgawi yang Anda lepaskan melebihi batas keterampilan penyegelan saya, itu akan menjadi pelanggaran aturan kompetisi. Pada saat itu, itu sama saja dengan pihakmu mengakui kekalahan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka antara Zhou Wei Qing dan Ying Bing, siapapun yang kalah lebih dulu akan kalah di babak ini. Mendengar kata-katanya, ekspresi Long Xia menjadi rileks. Old Monster Sue, sejauh mana kamu akan membatasi tingkat kultifasi kami. Bab 543 Sue Aotian tersenyum tipis dan berkata, Bro Long dan Lion King sama-sama memiliki pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dibandingkan dengan para junior ini, kemampuan bertarungmu secara alami jauh lebih kuat. Namun, seni manipulasi enam keterampilan utama Bro Long tidak tertandingi di dunia, dan jika kita memiliki tingkat kultifasi yang sama, saya pasti bukan tandingan Bro Long. Karena itu, saya ingin meminta Bro Long untuk menggunakan tingkat kultifasi sembilan permata untuk menguji murid saya. Dengan keuntungan keseluruhan seperti itu, potensi muridku harus dilepaskan sepenuhnya. Di sisi lain, muridmu Zhou Wei King sudah berada di tingkat kultifasi enam permata, dan seharusnya juga mewarisi enam seni manipulasi keterampilan utama dari Bro Long. Selanjutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Ying Bing seharusnya memiliki sedikit keuntungan dalam pertarungan ini. Dalam hal ini, biarkan Raja Singa menggunakan tingkat kultifasi delapan permata untuk menguji Zhou Wei King. Apa yang kalian berdua pikirkan? Saya tidak setuju. Long Xia berkata tanpa ragu, wajahnya dipenuhi amarah. Old Monster Sue, kamu jelas berpihak padanya. Apa perbedaan antara Raja Singa delapan permata dan Gu Ying Bing sembilan permata? Mengapa kita tidak membiarkan kedua anak muda ini bertarung sesuka hati? Mengapa kami harus membiarkan Anda memiliki reputasi sebagai orang yang adil? Sue Aotian tersenyum tipis dan berkata, Bro Long, tolong tenang dan biarkan aku menyelesaikannya. Selama ujian, Bro Long dan Lion King tidak akan diizinkan untuk menggunakan consolidated equipment, dan hanya dapat menggunakan elemental jewel storage skills. Dengan cara ini, itu harus adilkan. Mendengar kata-katanya, Long Xia terkejut. Memang, jika itu adalah Raja Singa delapan permata yang tidak bisa menggunakan peralatan konsolidasi, dia pasti akan lebih lemah dari Gu Ying Bing yang bisa. Adapun dirinya sendiri, meskipun dia tidak bisa menggunakan peralatan konsolidasi, dengan seni manipulasi enam keahlian tertinggi, bahkan jika dia hanya bisa menggunakan energi surgawi sembilan permata, tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk berurusan dengan Gu Ying Bing. Melihat Long Xia terdiam, Sue Aotian menoleh ke situs Raja Singa Gu, wajahnya tampak bertanya-tanya. Gu Said mengangguk tanpa ragu. Sebagai kaisar satu generasi, bagaimana mungkin dia tidak percaya diri? Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan elemental jewel storage skills, energi surgawinya masih dua permata lebih tinggi dari bocah cilik ini. Selain itu, orang tidak boleh lupa bahwa sebagai kaisar kekaisaran Wanshu, dalam hal keterampilan tersimpan, dia pasti salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa setiap keterampilan tersimpan sangat kuat, dan dengan pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun, situs Gu memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri. Adapun pihak putranya, tidak peduli seberapa kuat Long Xia, tanpa peralatan konsolidasinya, dia tidak akan bisa menang dalam waktu sesingkat itu. Pertarungan ini bukan lagi hanya pertarungan antara Zhou Wei Qing dan Gu Ying Bing. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pertarungan antara Long Xia dan situs Raja Singa Gu. Sue Altian memandang kedua belah pihak dan berkata, Raja Harimau dan aku akan mengawasi babak ini. Kakak naga, Raja Singa, aku akan menyegelmu sekarang. Long Xia tertawa dingin dan berkata, Old Monster Sue, tidak perlu segelku kan. Ini gunung salju surgawimu, bagaimana aku bisa mempercayai mu sepenuhnya. Dengan Anda menonton dari samping, jangan bilang Anda takut saya akan menggunakan tingkat kultivasi sembilan permata saya. Adapun Raja Singa itu, kita harus menyegelnya. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah dia akan menggunakan trik curang dengan karakternya. Raja Singa langsung marah. Fatih Long, karakter siapa yang kamu sebut buruk? Long Xia berkata dengan tenang, kamu tahu karakter siapa yang buruk. Jangan berpura-pura pemarah. Jika lelaki tua ini bahkan tidak bisa melihat tipuan kecilmu, aku tidak akan layak disebut enam kaisar surgawi tertinggi. Anda Singa Munafik, sebaiknya Anda berhati-hati. Jika Anda hanya menggunakan tingkat kultivasi delapan permata Anda, jika Anda kalah dari murid saya. Hehehe, mari kita lihat apakah Anda masih memiliki wajah untuk terus menjadi kaisar. Kamu, mata Gusait langsung menjadi gelap, dan dia tidak lagi memasang tampang kesal seperti biasanya. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, sungguh enam kaisar langit tertinggi yang baik. Mari kita lihat apa yang terjadi di tanganku. Mari kita lihat apakah saya kalah, atau jika Anda kalah. Di bawah sinyal Sue Aotian, kedua belah pihak perlahan berpisah. Sue Aotian tidak terus menyegel Long Xia. Adapun Raja Singa, dia secara pribadi menyegelnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan orang luar berkelahi. Setelah itu, Raja Harimau akan mengawasi pertarungan antara Raja Singa dan Zhou Weiking, sementara Sue Aotian akan mengawasi pertarungan antara Long Xia dan Gu Yingbing. Dengan demikian, pertarungan kedua akan segera dimulai. Sejak Sue Aotian mengumumumkan aturan untuk pertarungan kedua, Zhou Weiking tidak bersuara. Dia telah menunggu dengan tenang untuk memulai pertarungan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan pertarungan ketiga, dan dia harus melewati pertarungan pertama ini terlebih dahulu. Karena itu, dia menaruh semua perhatiannya pada situs Lion King Gu. Menghadapi pusat kekuatan Heavenly Emperor Stage ini, Zhou Weiking tidak berani gegabuh. Meskipun Raja Singa hanya bisa menampilkan tingkat kultivasi delapan permata, Zhou Weiking masih memperlakukannya sebagai pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Sebuah cahaya redup menyala, dan wajah Zhou Weiking terlihat serius. Meskipun dia baru saja memperoleh beberapa keuntungan tak terduga, menghadapi Kaisar Kekaisaran Wanshu ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sekuat tenaga. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu akan tergantung pada kemampuannya sendiri dan tingkat kultivasi delapan permata Raja Singa. Sue Aotian melihat ke kedua sisi. Raja Singa dan Zhou Weiking berjarak sekitar 10 yard, dan Long Xia dan Gu Yingbing juga sama. Pada jarak seperti itu, dengan tingkat kultivasi mereka, keterampilan apapun dapat dengan mudah digunakan, dan begitu mereka menyerang, itu akan sekuat petir. Secara alami, itu adalah jarak yang paling cocok untuk pertarungan ini. Biarkan pertarungan dimulai, Sue Aotian berteriak keras, dan kedua belah pihak mulai berkelahi. Demi muridnya yang berharga, Long Xia tidak berani menahan diri sama sekali. Seketika, cahaya enam warna muncul dari tubuhnya, membentuk pola heksagonal. Di atas kepalanya, lima permata surgawi berputar dalam lingkaran, formasi manipulasi enam keterampilan terkuat sepenuhnya diaktifkan. Seketika, energi surgawi yang tebal bergema di udara, serta energi dari enam elemen besar, berputar di sekitar Long Xia. Sue Aotian menonton dengan tenang dari samping. Dari tubuh Long Xia, dia bisa merasakan bahwa dia hanya berada di tingkat kultivasi sembilan permata. Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa Long Xia berada di puncak tahap sembilan permata, bukan tahap rendah sembilan permata seperti Gu Yingbing. Pada saat yang sama Long Xia mengaktifkan formasi manipulasi enam keterampilan utama, Gu Yingbing tidak tinggal diam. Dia tidak berencana untuk menggunakan consolidating equipment God Protective Aura untuk memblokir serangan enam ultimate Heavenly Emperor. Dia telah lama mendengar dari Sue Aotian bahwa gaya bertarung Long Xia sangat berbeda dari master manik surgawi biasa. Dalam pertarungan, begitu Long Xia berada di atas angin, serangannya akan runtuh seperti sungai yang mengamuk. Dengan formasi manipulasi enam keterampilan utama, keterampilannya tidak membutuhkan waktu buffering. Tidak peduli seberapa kecil skill di tangan Long Xia, kekuatannya akan mencapai puncaknya. Bahkan saat menghadapi Long Xia, Sue Aotian tidak akan membiarkannya menyerang dengan paksa, apalagi Gu Yingbing. Dengan demikian, segera setelah pertarungan dimulai, Gu Yingbing tidak ragu untuk melepaskan peralatan konsolidasinya. Sebanyak enam peralatan konsolidasi tingkat dewa muncul di sekelilingnya, dengan tiga peralatan konsolidasi tahap Zong lagi. Cahaya emas yang gemerlap dan cahaya emas gelap terjalin, dan aura Gu Yingbing melonjak. Hanya dari permukaan saja, bahkan Long Xia jauh lebih rendah darinya. Namun, hanya dari jumlah peralatan konsolidasi di tubuh Gu Yingbing, orang bisa melihat perbedaan antara Gunung Salju Surgawi dan Istana Hamparan Surga. Keuntungan Gunung Salju Surgawi adalah bahwa mereka memiliki sejumlah besar binatang surgawi, dan mereka memiliki lebih banyak pilihan keterampilan untuk disimpan. Selain itu, dengan begitu banyak binatang surgawi di Gunung Salju Surgawi, bahkan jika mereka tidak cukup kuat untuk menyerang, mereka sudah lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Kalau tidak, mereka akan lama dimusnahkan oleh empat grid Saint Lance lainnya. Namun, dalam hal kekayaan, Gunung Salju Surgawi jauh lebih lemah. Orang tidak boleh lupa bahwa Gu Yingbing adalah putra singa, putra mahkota kekaisaran Wanshu. Meskipun dia tidak lagi memiliki hak untuk mewarisi tahta, tidak diragukan lagi bahwa situs Lion King Gu telah menaruh sebagian besar harapannya pada putranya ini. Meski begitu, setelah mencapai tahap sembilan permata, Gu Yingbing hanya memiliki enam peralatan konsolidasi tingkat dewa, tidak semuanya sembilan. Bisa dibayangkan betapa langkanya consolidating equipment scrolls di kekaisaran Wanshu. Jika itu adalah seseorang dari Heaven's Expansive Palace, seperti Sangguan Feier, yang telah mencapai tahap sembilan permata, dia pasti akan memiliki sembilan set legendaris. Jika hanya ada sembilan bagian dari set legendaris, Sangguan Feier pasti sudah mengumpulkan seluruh set, dan peralatan konsolidasi masa depannya pasti akan menjadi peralatan konsolidasi tier dewa. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya seorang guru Manik Surgawi jika dia memiliki satu set lengkap perangkat legendaris. Jika Gu Yingbing benar-benar memiliki satu set lengkap peralatan konsolidasi, maka akan sangat sulit bagi Long Sia untuk menghadapinya tanpa menggunakan set legendaris Head Sky No Handle miliknya. Bahkan, dia bahkan mungkin kalah dalam pertarungan ini. Lagi pula, dorongan dari set lengkap set legendaris terlalu menakutkan. Dalam situasi seperti itu, meskipun keuntungan memiliki enam buah set legendaris masih ada, dibandingkan dengan formasi manipulasi enam keterampilan utama yang telah dibuat Long Sia, itu masih jauh dari cukup. Tentu saja, kecakapan tempur Gu Yingbing saat ini juga telah ditingkatkan ke kondisi puncaknya. Detik berikutnya setelah melepaskan peralatan konsolidasinya, Gu Yingbing sudah memulai serangan habis-habisannya. Dalam sekejap, dia sudah berada di udara. Jarak 10 yard cukup baginya untuk menyerang dengan tongkat emas cerah di tangannya. Raungan yang menusuk telinga disertai dengan gelombang energi surgawi berubah menjadi pilar cahaya emas yang menghantam Long Sia. Ini baru serangan pertamanya, dan Gu Yingbing sudah menggunakan atribut ilahi. Atribut Sein adalah keuntungan terbesarnya, dan tanpa pertanyaan, dia harus memberikan segalanya. Selama dia bisa memenangkan pertarungan ini, atau setidaknya bertahan lebih lama dari Zhou Wei Qing di sisi lain, dia akan bisa menikahi Tianer sebagai istrinya tanpa halangan apapun. Menjelang pertarungan ini, Zhou Wei Qing dan Gu Yingbing memiliki pemikiran yang sama. Dapat dikatakan bahwa keduanya telah memutuskan untuk memberikan segalanya. Mereka tidak akan fokus pada situasi di sisi lain sama sekali. Mereka hanya akan memfokuskan semua perhatian mereka pada sisi mereka sendiri. Bahkan jika mereka kalah pada akhirnya, mereka pasti akan memberikan segalanya. Hanya dengan begitu mereka dapat menyelesaikan pertarungan ini tanpa penyesalan. Bab 544 Menghadapi serangan Gu Yingbing, ekspresi Long Sia tidak berubah. Mengangkat tangan kanannya, dia mengetuk ke arah Gu Yingbing di udara. Gerakannya tampak lambat, tetapi sebenarnya mencapai lebih dulu. Saat tongkat Gu Yingbing jatuh, enam bilah cahaya berwarna telah menyerang. Bukan hanya satu, tetapi serangkaian dari mereka. Melihat itu, bahkan Sue Ao Tian di sampingnya mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam hal kontrol energi surgawi, Long Sia telah meningkat sekali lagi dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu. Sejak Long Sia mencapai level maksimum tahap kaisar surgawi, dia tidak membaik sama sekali. Itu selalu menjadi penyesalan terbesarnya. Karena dia tidak dapat meningkatkan energi langitnya lebih jauh lagi, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan kendali atas energi langitnya. Hanya dengan memiliki kontrol yang lebih baik atas energi surgawinya, dia dapat melepaskan serangan yang lebih kuat, apakah dia akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang melawan panggung dewa surgawi Sue Ao Tian. Tentu saja, peluang menang ini sangat tipis. Serangkaian ledakan terdengar di udara, dan Gu Yingbing terkejut saat mengetahui bahwa serangan staffnya telah mencapai puncak kekuatan dan auranya. Namun, staffnya masih tidak dapat menyerang. Tubuh Gu Yingbing ditangguhkan di udara, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bila cahaya enam warna tidak cukup kuat untuk memblokir staff tier dewa yang dijiwai dengan atribut ilahi. Dia juga tidak merasakan banyak dampak, tetapi staffnya tidak dapat menyerang. Apa yang sedang terjadi, hati Gu Yingbing dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia mendorong energi langitnya hingga batasnya. Melihat itu, ekspresi Sue Ao Tian berubah. Dengan sekali pandang, dia tahu bagaimana Long Xia melakukannya. Alasan Gu Yingbing tidak tahu adalah sederhana, tingkat kultifasinya tidak cukup tinggi. Meskipun Long Xia hanya bisa menggunakan energi langit sembilan permata, tingkat kultifasinya masih di tahap kaisar langit, dan kendali energi langitnya juga berada di tahap kaisar langit. Sejak awal, Long Xia telah memanfaatkan serangan kuat Gu Yingbing untuk memikatnya ke dalam perangkapnya sendiri. Saat ini, serangan Long Xia tampak seperti bilah cahaya, tetapi setiap bilah cahaya dipenuhi dengan beragam perubahan. Misalnya, dalam bilah cahaya enam warna, elemen tanah bertanggung jawab untuk memblokir, elemen api bertanggung jawab atas ledakan, dan elemen angin digunakan untuk menopang tubuh lawan. Dan seterusnya dan seterusnya, masing-masing dari enam atribut yang berbeda menampilkan efek unik dan menakjubkan mereka sendiri. Meskipun mereka tidak dapat menembus serangan Gu Yingbing, mereka mampu mencegahnya turun lebih jauh, dan bilah cahaya yang mengikutinya mampu mencapai efek yang sama. Ini mengakibatkan situasi konsumsi. Benar, konsumsi. Apa yang digunakan Long Xia adalah metode paling sederhana dan paling langsung untuk bersaing dengan Gu Yingbing. Tubuh Gu Yingbing masih di udara, dan dia tidak berani membuat perubahan lain. Jika dia mundur, maka bilah cahaya Long Xia akan terus menyerangnya dengan gila-gilaan. Pada saat itu, Gu Yingbing bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan akan mati secara tragis. Karena itu, dia hanya bisa terus mengedarkan energi surgawinya dan memasukkannya ke dalam tongkat panjang, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan energinya sendiri untuk menyerang Long Xia, berharap untuk menembus bilah cahaya yang digunakan Long Xia, memaksanya untuk mengubah miliknya. Sikap dan melanjutkan pertarungan dengan keunggulan. Aduh, bagaimana mungkin Long Xia memberinya kesempatan seperti itu? Dengan dukungan dari enam formasi manipulasi keterampilan utama, Long Xia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan yang kuat, hanya mengandalkan enam bilah cahaya atribut yang berbeda untuk melanjutkan pertempuran gesekan. Jika ini terus berlanjut, siapapun yang kehabisan energi surgawi terlebih dahulu akan kalah dalam pertarungan. Tanpa pertanyaan, untuk Long Xia, ini adalah metode yang paling kikuk dan kikuk. Namun, ada keuntungan dari cara bertarung seperti itu, dan itu adalah stabilitas. Dengan tingkat pemulihan yang mengerikan dari formasi manipulasi enam keterampilan utama, serta keuntungan dari master permata surgawi sembilan permata tingkat atas, Long Xia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Gu Yingbing sedemikian rupa. Selanjutnya, waktu pertarungan bahkan mungkin sudah diperbaiki. Alasan mengapa dia melakukannya adalah karena kecerdasan Long Xia. Tidak peduli apa, Gu Yingbing adalah murid Sue Aotian, dan dapat dikatakan bahwa Sue Aotian telah mengajarkan segalanya kepada calon menantunya. Adapun berapa banyak keterampilan yang dimiliki Gu Yingbing, berapa banyak seni rahasia yang kuat, Long Xia tidak tahu. Meskipun dia sangat yakin bahwa dia tidak akan gagal total, bagaimana jika pihak lain memiliki beberapa teknik rahasia yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Karena itu masalahnya, dia mungkin sedikit canggung dan mencari stabilitas. Dengan begitu, dia pasti akan menang. Pada saat Gu Yingbing menyadari hal ini, energi langitnya sudah sangat terkuras, dan tidak mudah baginya untuk melepaskan diri dari pertarungan. Saat Gu Yingbing terus meningkatkan energi surgawinya, dia terus melepaskan keterampilan rohnya dalam upaya untuk melecehkan Long Xia. Sayangnya, meskipun atribut roh adalah atribut Sein, perbedaan antara rohnya dan Long Xia terlalu besar. Di antara semua atribut permata elemental, atribut roh adalah yang paling unik. Jika berada pada level yang sama, atribut roh hampir tak terkalahkan melawan atribut lainnya. Melalui intimidasi mentalnya, bisa membuat lawan panik, bahkan langsung menyerang. Kecuali jika seseorang memiliki metode khusus untuk bertahan melawannya, atau menggunakan atribut Sein lainnya untuk melemahkan efek atribut roh, jika tidak dalam pertarungan, seseorang pasti akan dirugikan. Namun, atribut roh juga memiliki kelemahan. Di balik kekuatannya, kelemahannya adalah penilaian atribut roh. Jika atribut roh lawan lebih dari tiga kali lipat dari atribut roh, maka dia akan kebal terhadap hampir semua serangan atribut roh. Setelah mengolah seni manipulasi enam keterampilan utama, meskipun dia tidak memiliki atribut roh, tetapi dalam hal atribut roh, selain Sue Aotian, semua orang jauh di bawahnya. Bahkan Raja Singa tidak terkecuali. Karena itu, Gu Yingbing terus mencoba menggunakan atribut rohnya untuk melecehkan Long Sia, tetapi tidak berhasil. Adapun atribut apinya, itu bahkan lebih tidak berguna. Bahkan atribut ilahi tidak dapat menghilangkannya, dan menambahkan atribut api hanya mampu mengurangi sedikit konsumsi energi surgawinya. Gu Yingbing sangat tertekan. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia memiliki begitu banyak keterampilan yang kuat, tetapi Long Sia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menggunakannya. Di permukaan, sepertinya Gu Yingbing sedang menyerang, tetapi sebenarnya, dia benar-benar ditekan oleh Long Sia, dan pertarungan sepenuhnya ada di tangan Long Sia. Seberapa menyedihkan pertarungan seperti itu. Sayangnya, Gu Yingbing tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan kondisi kelelahan seperti itu. Bahkan Sue Aotian tidak bisa berkata apa-apa saat melihat ini. Lagi pula, sebelum pertarungan, dia tidak menetapkan aturan tentang bagaimana kedua belah pihak harus bertarung. Selanjutnya, penyerang utama adalah Gu Yingbing, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang bagaimana Long Sia menanganinya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan energi surgawi Gu Yingbing perlahan-lahan terkuras abis. Namun, Gu Yingbing juga cukup mengesankan. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari situasi tersebut, dia mulai mengambil inisiatif untuk mengendalikan energi langitnya. Tentu saja, dia tidak bisa mengendalikannya setepat seni manipulasi enam keterampilan Long Sia. Namun, dia memang memiliki atribut roh, dan kendalinya atas energi surgawinya jauh lebih kuat daripada guru manik surgawi biasa manapun. Di bawah kendalinya yang tepat, output energi langitnya dipertahankan dalam keadaan seimbang, berubah dari menyerang menjadi bertahan, dan begitu saja dia berada dalam posisi bertahan di udara. Dengan cara ini, konsumsi energi langitnya sangat berkurang. Selain itu, Gu Yingbing juga mengubah tubuhnya menjadi bentuk singa roh bumi surgawi ilahi. Dengan cara ini, tingkat penyerapan berbagai energi di udara juga meningkat. Meskipun dia terpengaruh oleh formasi manipulasi enam skill ultimate, dan tingkat penyerapannya tidak terlalu cepat, dia masih bisa mempertahankannya. Setidaknya, dalam jangka pendek, dia tidak akan kalah dari Long Sia. Setelah serangkaian pertukaran dan perdebatan, kedua belah pihak dapat dikatakan dengan enggan menerima situasi saat ini. Gu Yingbing kehabisan akal, dan Long Sia juga kehabisan akal. Daripada mengambil risiko, lebih baik mempertahankan momentum mereka, karena hanya masalah waktu sebelum mereka menang. Begitu mereka mencapai keseimbangan sementara, pandangan mereka secara alami beralih ke sisi lain. Secara alami, Long Sia berharap Zhou Wei Qing dapat menahan serangan Raja Singa sampai dia mengalahkan Gu Yingbing. Adapun Gu Yingbing, dia berharap ayahnya bisa menghabisi Zhou Wei Qing sebelum dia kehabisan energi surgawi. Kedua belah pihak memiliki pemikiran yang berbeda, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke sisi lain medan perang. Bahkan Sue Aotian, yang bertanggung jawab atas sisi ini, tidak terkecuali. Pertarungan Long Sia dan Gu Yingbing agak damai, tapi itu tidak mempengaruhi pihak lain sama sekali. Alasan mengapa Long Sia membuat pilihan seperti itu adalah karena dia tidak punya pilihan. Lagi pula, dia memiliki penilaian yang sangat akurat atas kekuatannya sendiri. Lagi pula, Gu Yingbing telah menggunakan sembilan peralatan konsolidasi, dan dalam situasi di mana dia hanya berada di tingkat kultivasi sembilan permata, mudah terjadi variabel tak terduga. Di sisi lain, kepercayaan situs Raja Singa Gu jauh lebih tinggi daripada Long Sia. Dia tidak akan menggunakan strategi yang sama dengan Long Sia, dan dia tidak memiliki formasi manipulasi enam keterampilan untuk memberinya kecepatan pemulihan yang cukup. Dengan demikian, begitu pertarungan dimulai, itu jauh lebih intens daripada pihak Gu Yingbing. Segera setelah Sue Aotian memberi perintah, Zhou Wei King dan situs Raja Singa Gu bergerak pada waktu yang bersamaan. Zhou Wei King tidak segera menggunakan consolidated equipment-nya, melainkan mengetukkan kaki kanannya dengan ringan ke tanah saat seluruh tubuhnya mundur dengan cepat, terbang mundur. Situs Lion King Gu awalnya ingin menyerang, tetapi ketika dia melihat Zhou Wei King tidak berani melawannya dan malah terbang mundur, dia langsung menebat bahwa Zhou Wei King sedang mencoba untuk terlibat dalam Perang Gerilya. Bab 545 Tak diragukan lagi, ini adalah pertarungan waktu, dan Perang Gerilya memang ide yang bagus. Selama mereka bisa membeli cukup waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun, bagaimana mungkin Gu Said memberi Zhou Wei King kesempatan seperti itu? Melihat Zhou Wei King mundur dengan kecepatan tinggi, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap, ekor api kemasan menyembur keluar dari punggungnya, mendorong tubuhnya ke kecepatan yang mengerikan dalam waktu singkat. Zhou Wei King tidak tahu apa keterampilan Raja Singa itu, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah berlari, tetapi melepaskan kekuatan penuhnya sebanyak yang dia bisa. Saat dia mundur secara eksplosif, dia tidak ragu untuk memasuki transformasi naga harimau, melepaskan kondisi terkuatnya. Sayap di belakang punggungnya terbentang, dan kulit ungu, tato ungu, dan mata ungu. Aura tebal dari transformasi naga harimau meledak. Hanya ketika menghadapi Zhou Wei King dalam kondisi transformasi naga harimau seseorang dapat merasakan kekuatan garis keturunannya. Bahkan untuk situs Raja Singa Gu, yang memiliki garis keturunan Singa Roh Bumi Ilahi Surgawi, ketika dia merasakan Aura yang menyebabkan hatinya mendesah dengan takjub, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Sungguh Aura yang kuat. Aku tidak bisa membiarkan bocah cilik ini tumbuh, jika tidak, dia akan menjadi penguasa gunung salju Surgawi tingkat Dewa Surgawi berikutnya. Pada saat itu, hati situs Raja Singa Gu dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Dia tidak lagi hanya memikirkan pernikahan putranya, tetapi masa depan Kekaisaran Wanshu. Tanpa pertanyaan, Zhou Wei King tidak mungkin menjadi bagian dari Kekaisaran Wanshu. Tidak peduli apakah dia adalah seorang kultifator nakal atau anggota dari Great Saint Lens manapun, situs Gu tidak dapat menerimanya. Dia selalu memikirkan masa depan Kekaisaran Wanshu. Bakat yang luar biasa, karena dia tidak bisa menggunakannya, maka dia harus menghancurkannya sepenuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh. Saat dia memikirkan sampai titik ini, situs Gu sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Selama dia berada di atas angin, dia akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Zhou Wei King, setidaknya dia akan meninggalkannya dengan luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Meskipun Raja Harimau Sue Aoying memelototinya dari samping, situs Raja Singa Gu tidak merasa bersalah padanya. Lagipula, Sue Aoying bukanlah Sue Aotian. Selain itu, Raja Singa percaya bahwa tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Zhou Wei King. Selama dia bertindak diam-diam dan bertindak seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, kemarahan Longxia tidak akan berguna begitu Zhou Wei King meninggal. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Gunung Salju Surgawi. Zhou Wei King secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Leonis, tetapi dia merasakan niat membunuh yang kuat dari Leonis. Setelah melepaskan transformasi Naga Harimau, Indra dan penilaiannya telah dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Dibandingkan dengan ketika dia berada di negara perubahan Iblis sendirian, itu lebih dari dua kali lipat dari saat dia berada di negara perubahan Iblis sendirian. Dengan demikian, meskipun tingkat kultifasi delapan permata Situs Gu jauh lebih kuat darinya, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan setiap perubahan dalam aura Situs Gu, bahkan perubahan energi langitnya. Perasaan seperti itu sangat misterius. Untuk dapat merasakan perubahan gerakan musuh dalam pertarungan, tidak diragukan lagi itu merupakan keuntungan besar baginya. Dengan api kemasan di belakang punggungnya, Gu Said hampir mengejar Zhou Wei King dalam sekejap. Namun, tepat pada saat itu, tubuh Zhou Wei King tiba-tiba berubah arah, sepenuhnya menentang hukum fisika. Zhou Wei King, yang mundur dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba melompat ke atas. Dibandingkan dengan retret sebelumnya, kali ini dia benar-benar mengubah arah pada sudut 90 derajat yang aneh. Bahkan jika Situs Raja Singagu telah mengisi serangannya, dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat bereaksi berlebihan, dan itu terbang melewati kaki Zhou Wei King. Pada saat dia ingin mengubah arah lagi, Zhou Wei King sudah berada di udara. Alasan mengapa dia bisa mengubah arah secara alami karena sayap di belakang punggungnya. Sayap Zhou Wei King sangat kuat. Mereka tidak hanya bisa membiarkannya terbang, mereka juga bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa menggunakan consolidated equipment apapun, itu adalah senjata ampuh yang sebanding dengan huk ekor kaki kanannya. Dengan kekuatan sayapnya dan tubuhnya yang keras, Zhou Wei King mampu dengan paksa mengubah arah gerakannya, mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Periode waktu yang singkat ini terlalu penting bagi Zhou Wei King. Saat tubuhnya terbang ke udara, enam permata elemental mata kucing Alexander T. terbang keluar dari pergelangan tangan kirinya, bersinar dengan cahaya aneh. Di gua es ini, permata mata kucing Alexander T. berwarna merah kemerahan, dan dengan cahaya permata mata kucing, sangat jelas terlihat di udara. Cahaya yang mencolok itu segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Raja Harimau Sue Aoying pun terkejut dan iri. Seorang Master Heavenly Bat dengan begitu banyak atribut elemental dapat dikatakan langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk kilin. Jika Master Bat surgawi tumbuh dewasa, kecakapan tempurnya yang sebenarnya akan sebanding dengan beberapa manik surgawi di level yang sama. Enam permata mata kucing Alexander T. terbang keluar. Apa artinya itu? Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir memahami bahwa Zhou Wei King akan melepaskan formasi manipulasi enam keterampilan utama yang terkenal dengan enam kaisar langit tertinggi. Situs Lion King Gu tidak berpikir bahwa dia bisa menghentikan Zhou Wei King melepaskan formasi ini. Lagi pula, ini adalah skill pamungkas dari enam kaisar langit tertinggi dan ada banyak cara untuk melepaskannya. Karena itu, setelah serangannya meleset, dia tidak terburu-buru mengejar Zhou Wei King di udara. Sebaliknya, dia berdiri di tanah, mengumpulkan kekuatannya. Di belakangnya, gambar singa emas besar muncul dan gema energi surgawi yang kental meredah. Sebagai pewaris dari garis keturunan singa roh bumi surgawi ilahi, mata situs Raja Singa Gu telah berubah menjadi emas cemerlang. Tangan kanannya perlahan terangkat ke arah Zhou Wei King di udara, dan pada saat itu, seluruh lengan kanannya berubah menjadi emas cemerlang, cakar tajam muncul. Itu benar-benar berubah menjadi bentuk aslinya. Meskipun itu hanya satu lengan, aura yang keluar dari tubuh Gu Said jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang master bed surgawi berpermata delapan. Selanjutnya, energi surgawinya berada di tahap delapan permata. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi setelah menekan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah melanggar aturan, tetapi serangan yang akan dia keluarkan begitu mengerikan. Namun, pada saat itu, ekspresi kaget melintas di wajah semua orang. Kenam permata elemen mata kucing Alexander T. di udara tidak diam-diam membentuk segi enam seperti milik Long Sia, menciptakan formasi manipulasi enam kahlian utama. Sebaliknya, enam permata elemental mata kucing Alexander T. benar-benar terbang di udara, bersinar dengan cahaya cemerlang saat mereka membentuk diagram segi enam yang aneh. Sebenarnya, diagram segi enam sebenarnya sangat sederhana untuk digambar, hanya dua segi tiga sama sisi yang saling tumpang tindih. Namun, di mata pembangkit tenaga listrik di depan mereka, itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Meskipun formasi manipulasi enam keterampilan Long Sia adalah ciptaannya sendiri, itu tidak berarti bahwa dia dapat mengubahnya sesuai keinginannya. Setelah formasi manipulasi enam kahlian tertinggi telah dibentuk, enam kaisar langit tertinggi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuat sistem yang matang. Inti dari formasi manipulasi enam skill utama adalah keseimbangan. Itu adalah poin yang dipahami semua orang. Namun, keseimbangan seperti itu sangat sulit dibangun. Bahkan Sue Aotian sendiri tidak berpikir bahwa dia akan mampu membangun keseimbangan seperti itu dengan enam permata elemental. Namun, Zhou Wei King tidak hanya menetapkannya, dia benar-benar mengubahnya. Jika Zhou Wei King hanya menciptakan formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi, meskipun pembangkit tenaga listrik akan kagum dengan bakatnya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Lagipula, kekuatan dan bakat yang ditampilkan Zhou Wei King telah mengejutkan mereka berkali-kali. Namun, Zhou Wei King telah mengubah formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi, dan itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sudah berapa lama sejak dia mulai mempelajari formasi manipulasi enam kahlian utama? Tahun, jelas tidak lebih dari setahun. Itu karena terakhir kali Gu Ying Bing menghadapi Zhou Wei King, dia hanya berada di tingkat kultifasi lima permata. Prasyarat untuk menumbuhkan formasi manipulasi enam kahlian tertinggi adalah bahwa seseorang harus memiliki enam permata elemental. Dalam waktu kurang dari setahun, atau lebih tepatnya, dua sampai tiga bulan, Zhou Wei King tidak hanya menguasai formasi manipulasi enam kahlian utama, dia bahkan mengubahnya. Itu terlalu mengejutkan. Lebih jauh lagi, formasi manipulasi enam skill ultimate sebenarnya terlihat jauh lebih seimbang setelah perubahannya. Bintang berujung enam itu memiliki enam sudut, dan berbeda dari enam sudut tumpul segi enam. Enam sudut dari bintang berujung enam itu semuanya adalah sudut tajam. Setiap sudut tajam bersinar terang dengan cahaya. Itu terlihat jauh lebih agresif daripada enam sudut segi enam. Enam permata elemental mata kucing Alexandrite milik Zhou Wei King telah berhenti di tengah enam sudut ini, dan warna dari enam permata elemental juga telah berubah. Itu tidak seperti Long Sia, di mana enam permata elemental yang membentuk formasi manipulasi enam keterampilan utama memiliki warna yang berbeda. Setelah enam permata elemental mata kucing Alexandrite milik Zhou Wei King telah berhenti di sudut tajam masing-masing, mereka masih mempertahankan bentuk mata kucing Alexandrite mereka. Formasi manipulasi enam keterampilan utama yang baru dan seimbang. Ini benar-benar di luar harapan semua orang. Ini adalah pertama kalinya muncul di medan perang, dan itu hanya milik satu orang, Zhou Wei King. Sebenarnya, Sue Aotian adalah orang yang paling merasakannya. Selain Long Sia, bisa dikatakan dia adalah orang yang paling memahami formasi manipulasi enam skill ultimate. Hanya dia dan Long Sia yang paling sering bertarung, dan dia juga mempelajari formasi manipulasi enam kahlian utama secara mendetail. Hampir seketika, Sue Aotian telah menemukan bahwa formasi manipulasi enam kahlian utama Zhou Wei King berbeda dari formasi Long Sia. Formasi enam manipulasi keterampilan utama Long Sia adalah satu kesatuan, dengan enam permata elemental menjaga setiap sudut, memungkinkan enam permata elemental untuk mencapai keseimbangan ajaib. Itu mampu menyerap berbagai permata elemental di udara, pada saat yang sama dengan mudah mengubah dan menggabungkannya menjadi satu. Hal ini memungkinkan Long Sia melepaskan keterampilan yang kuat sementara hanya mengeluarkan sedikit energi surgawi. Bab 546 Sue Aotian sebelumnya menilai bahwa jika dia dan Long Sia berada di medan perang yang sama, menghadapi musuh dengan tingkat kekuatan tertentu, maka setelah jangka waktu tertentu, dalam hal kekuatan membunuh dan daya tahan, dia mungkin tidak dapat menandingi ke Long Sia. Ini sudah merupakan evaluasi yang agak tinggi, dan orang bisa membayangkan betapa kuatnya formasi manipulasi enam keahlian utama. Adapun formasi manipulasi enam keterampilan utama yang digunakan Zhou Weiking sekarang, di mata Sue Aotian, dia melihat dunia yang benar-benar baru. Berbeda dari formasi manipulasi enam keterampilan utama Long Sia, formasi manipulasi enam keterampilan utama Zhou Weiking masih utuh, tetapi sebelum selesai, itu sebenarnya dua bagian. Memang, itu adalah dua bagian, dua segitiga sama sisi ditumpuk bersama untuk membentuk heksagram, dengan segi enam sama sisi di dalamnya. Itu memiliki efek yang sama dengan formasi manipulasi enam skill ultimate Long Sia, meskipun lebih lemah, tetapi memiliki enam sudut tajam tambahan di luar. Apa arti enam sudut tajam ini? Sue Aotian tidak tahu, tapi dia benar-benar yakin bahwa formasi manipulasi enam keterampilan Zhou Weiking bahkan lebih kuat daripada Long Sia. Itu karena pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa enam permata elemental Zhou Weiking bukan hanya enam elemen, tetapi atribut waktu dan sein iblis. Formasi manipulasi kahlian enam kahlian yang aneh itu kemungkinan besar disebabkan oleh keberadaan dua atribut sein ini, yang menghasilkan perubahan seperti itu. Anak ini benar-benar jenius, jenius yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Selain formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi miliknya, bahkan dengan bimbingan Long Sia, untuk dapat mencapai keseimbangan ajaib antara dua atribut sein dan enam atribut, orang hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya ini. Meskipun situs Raja Singagu dan Raja Harimau Sue Aoying tidak merasakannya sedalam Sue Aotian, mereka masih bisa melihat betapa luar biasanya formasi manipulasi enam keterampilan utama Zhou Wei King. Situs Gu tidak terus mengumpulkan energi, karena dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Zhou Wei King menggunakan formasi manipulasi enam kahlian utamanya dengan begitu mudah. Meskipun formasi ini terlihat lebih megah daripada Long Sia, dari gerakan Zhou Wei King yang agak tersentak-sentak, dapat dilihat bahwa dia tidak berhasil membangun formasi ini untuk waktu yang lama. Mustahil baginya untuk menjadi seperti Long Sia, yang berhasil membangunnya dalam keadaan apapun. Penilaian Gusai tidak buruk. Sayangnya, penilaiannya sedikit terlambat. Formasi Zhou Wei King tidak disebut formasi manipulasi kahlian enam ultimate. Setelah dia berhasil membangun formasi ini, enam kaisar surgawi tertinggi Long Sia secara pribadi menamakannya formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Alasan mengapa namanya diganti adalah secara alami karena formasi ini memiliki serangkaian misteri yang berbeda dari formasi enam manipulasi kahlian utama, dan situs Lion King Gu akan mengalaminya. Mengangkat tangan kanannya, cakar kanan Singa Gusai membuat gerakan mencengkeram ke arah Zhou Wei King. Seketika, cakar emas pada terbang ke arah Zhou Wei King seperti sambaran petir. Dari gambar keterampilan surgawi sebelumnya, dapat dilihat bahwa ini setidaknya adalah keterampilan peringkat bintang sebelas, bahkan mungkin keterampilan tier dewa surgawi. Namun, Long Sia pernah memberitahu Zhou Wei King bahwa keahlian tingkat dewa surgawi yang sebenarnya hanya dapat digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi untuk menggunakannya, masih ada celah. Melihat cakar emas besar datang ke arahnya, Zhou Wei King tetap di udara, tidak panik sama sekali. Dia tidak menghindar. Menghadapi skill pada level ini, tidak ada gunanya menghindar, karena skill itu sendiri pasti akan memiliki efek pelacakan. Zhou Wei King menarik nafas dalam-dalam, dan saat berikutnya, dari enam permata fisik Ichi Jade di sekitar pergelangan tangan kanannya, lima di antaranya menyala, dan lima sinar cahaya emas gelap meledak, seperti lima lapisan cahaya, menghalangi sinar yang cemerlang. Cakar emas. Asteris puf asteris puf asteris puf asteris puf asteris puf asteris adegan mengejutkan terjadi. Kekuatan yang ditampilkan oleh situs Raja Singa gu bahkan menyebabkan Zhou Wei King terkejut. Lima lapisan aura pelindung dewa peralatan konsolidasi benar-benar hancur satu demi satu di bawah serangan cakar emas. Dalam pikiran Zhou Wei King, consolidating equipment guard protective aura begitu tangguh dan tahan lama, tetapi di bawah serangan cakar emas ini, ia menjadi lemah seperti kertas. Namun, setelah menembus lima lapisan consolidating equipment guard protective auras, cakar emas cahaya telah meredup secara signifikan. Palu, wajah menangis di tangan kanan Zhou Wei King menyerang, menabrak cakar emas cahaya. Ledakan besar terdengar, dan Zhou Wei King dikirim terbang kembali di udara. Pada saat yang sama, cakar cahaya kemasan menghilang menjadi percikan cahaya kemasan dan menghilang di udara. Hanya satu pukulan, dan jantung Zhou Wei King berdetak kencang. Meskipun situs Raja Singagu ini tampak sangat lemah di depan enam Kaisar Surgawi tertinggi Longsia, bagaimanapun juga dia masih merupakan pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan tingkat kultifasi energi Surgawi delapan permata, dia masih sangat kuat. Cakar itu terlalu kuat, dan tanpa lima lapis aura pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi, Zhou Wei King tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Tanpa sepengetahuannya, situs Lion King Gu bahkan lebih terkejut. Pukulan yang baru saja dia lepaskan bukanlah pukulan biasa. Untuk skill dengan gambar keterampilan Surgawi yang akan digunakan, itu harus diisi dan disimpan, bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Untuk menghemat waktu, situs Gu telah menggunakan salah satu keterampilan terkuatnya sejak awal, berharap menang dalam satu pukulan. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Zhou Wei King dengan mudah menghilangkannya. Lebih jauh lagi, bocah kecil enam permata ini sebenarnya memiliki lima peralatan konsolidasi tingkat dewa padanya. Dari kelihatannya, itu adalah set legendaris lengkap, hanya kurang satu dari putranya sendiri. Bagaimana mungkin situs Gu tidak terkejut? Set legendaris tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi terkait langsung dengan kekayaan. Dengan ketukan kaki kanannya di tanah, Gu Said melompat ke udara. Dengan kontrol Heavenly Emperor stage Heavenly Energy, dia benar-benar mampu meniru penerbangan. Kedua tangannya mencakar ke depan, dan dua bayangan cakar emas yang sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tapi jauh lebih cepat dari sebelumnya menyerang Zhou Wei King. Saat ini, selain palu legendaris ganda, telapak tangan roh raksasa Yin Yang dan cermin pelindung hati, Zhou Wei King juga memiliki komponen set legendaris keempat. Itu terhubung ke cermin pelindung hati, menyatu bersama dengan pau dron bahu dan cermin pelindung hati, membentuk pelindung dada yang memanjang ke bawah hingga ke pinggangnya, membentuk rok pertempuran yang menyebar kesempatan konsolidasi ini, seluruh tubuh Zhou Wei King pada dasarnya tertutup. Rok pertempuran bersinar dengan cahaya spiral, dan selain pertahanan, itu juga memiliki efek tambahan untuk meningkatkan kekuatan. Set legendaris, Head Ground No Handle tidak memiliki banyak keterampilan tambahan, dan menurut tebakan Duan Tianlang, kemungkinan hanya setelah set legendaris selesai dia dapat membuka keterampilan tambahan. Namun, itu tidak berarti bahwa set legendaris, Head Ground No Handle tidak cukup kuat. Sebaliknya, kekuatannya ditampil secara ekstrim. Setiap komponen set legendaris tunggal akan meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak satu kali lipat, dan peningkatan ini ditumpuk terus-menerus. Dengan kata lain, ketika Zhou Wei King memiliki palu legendaris ganda, kekuatannya akan berlipat ganda, dan dengan tambahan telapak tangan roh raksasa Yin Yang, itu tidak akan menjadi tiga atau empat kali, tetapi delapan kali setelah dua tumpukan berturut-turut. Jika Zhou Wei King benar-benar dapat menyelesaikan sepuluh bagian dari set legendaris, maka hanya dalam hal kekuatan saja, itu akan menjadi 512 kali kekuatan aslinya. Sungguh angka yang menakutkan. Jangan lupa bahwa Zhou Wei King masih memiliki transformasi naga harimau untuk meningkatkan kekuatannya, dan dia adalah Master Bat Surgawi dengan atribut kekuatan. Begitu dia berhasil menyelesaikan set legendaris, Head Ground No Handle, maka kekuatannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia pasti akan mampu melepaskan semua misteri mendalam dari satu lawan sepuluh. Dengan demikian, dengan setiap bagian tambahan dari perangkat legendaris, Head Ground No Handle, kekuatan Zhou Wei King akan berlipat ganda. Pada awalnya, itu tidak jelas, tetapi karena jumlah komponen set legendaris pada Zhou Wei King meningkat, teror kekuatannya perlahan terungkap. Bagian kelima dari komponen set legendaris ini adalah sesuatu yang telah dikembalikan Long Xia secara pribadi ke batalion tanpa tanding untuk diambil dari Gunung Roh Api, dan berhasil dikonsolidasikan di sana. Itu juga merupakan komponen set legendaris pertama Duan Tianlang. Setelah melengkapi kelima bagian dari set legendaris, kekuatan Zhou Wei King sudah 32 kali lipat dari kekuatan aslinya. Dengan tambahan transformasi naga harimau, orang bisa membayangkan betapa kuatnya set legendaris, Head Ground No Handle. Awalnya, Zhou Wei King tidak terlalu jelas tentang kekuatan dan efek dari set legendaris, Head Ground No Handle, dan dia tidak dapat benar-benar melepaskan potensi penuh dari set legendaris ini. Dia hanya bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan keterampilannya. Namun, orang tidak boleh lupa siapa gurunya. Bukankah enam kaisar surgawi tertinggi memiliki perangkat legendaris, benci langit tanpa pegangan? Itu hampir persis sama dengan set legendaris, Head Ground No Handle. Namun, dengan hanya sembilan buah perangkat legendaris, Head Sky No Handle, amplifikasi maksimumnya adalah 256 kali. Dengan demikian, perbedaan satu bagian dari set legendaris seperti perbedaan antara langit dan bumi. Di bawah bimbingan hati-hati Long Sia, Zhou Wei King sekarang mampu mengendalikan kekuatan set legendarisnya dengan sangat baik. Menghadapi lompatan tiba-tiba Raja Singa ke udara, Zhou Wei King tidak takut sama sekali. Palu legendaris ganda di tangannya mengayun ke atas, dan gema energi surgawi yang tebal meledak. Dua bola tebal berwarna abu-abu berkumpul di sekitar palu, dan palu, wajah menangis di tangan kanannya menghantam ke depan untuk memblokir serangan Raja Singa, sementara palu, wajah menangis di tangan kirinya menghantam ke arah Raja Singa. Kepala. Perebutan udara Raja Singa menggunakan atribut ilahi energi surgawi, sementara Zhou Wei King menggunakan energi surgawi atribut iblis. Dalam bentrokan dua atribut Sein yang berlawanan, itu akan tergantung pada siapa yang lebih kuat. Zhou Wei King hanya berada di tingkat kultifasi enam permata, dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Raja Singa delapan permata. Namun, dalam kondisi transformasi naga harimau, output energi surgawinya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Bed surgawi enam permata biasa. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan mengerikan dari Hammer, wajah menangis. Sebuah cahaya emas gelap tebal meledak dari peralatan konsolidasi Zhou Wei King berkumpul menuju lengan kanannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa cahaya emas gelap tampak beriak, dan lengan kanan Zhou Wei King tampak membengkak. Bab 547 Tidaklah mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang hingga 32 kali lipat, dan dia harus memanfaatkan sepenuhnya setiap bagian dari peralatan konsolidasinya, menggabungkannya bersama untuk melepaskan kekuatan ledakan itu. Kali ini, kekuatan ledakan Zhou Wei King semuanya terfokus pada palu, wajah menangis di tangan kanannya. Ini adalah pertama kalinya rahasia set legendaris, Head Ground No Handle, terungkap di medan perang, dan lawannya adalah pusat kekuatan Kaisar Langit. Setiap bagian dari set legendaris memberikan dorongan ganda, dan itu seperti tumpukan keterampilan yang berkelanjutan. Set legendaris, Head Ground No Handle, tidak memiliki keterampilan lain, dan kekuatan sebenarnya dari itu adalah batas kekuatan yang ekstrim. Dua cakar ilahi situs Raja Singa merobek atribut iblis energi surgawi di sekitar palu, wajah menangis. Tidak peduli dalam hal energi surgawi atau kontrol, situs Gu jauh di atas Zhou Wei King. Namun, yang mengejutkannya, palu, wajah menangis itu bersinar dengan cahaya emas gelap yang tebal, dan dengan dua suara keras, kedua cakar ilahi itu hancur. Pada saat yang sama, palu, wajah menangis itu menghantam kepala situs Gu. Bagaimana ini mungkin? Tanpa menggunakan skill apapun, dia benar-benar menghancurkan seranganku. Gu Said tidak punya waktu untuk berpikir, mengangkat tangan kirinya dan menamparkan ke arah palu, wajah menangis. Ledakan tebal energi surgawi meledak, sementara tangan kanannya menamparkan ke depan untuk memblokir palu, wajah menangis Zhou Wei King. Palu, wajah menangis di tangan kiri Zhou Wei King sengaja diperlambat setengah ketukan, sehingga akan berbenturan dengan Raja Singa pada saat yang sama dengan palu, wajah menangis. Tidak jauh dari sana, Long Sia, yang telah menekan Gu Yingbing sambil menonton pertarungan, tidak bisa menahan senyum tipis. Dalam hatinya, dia berpikir, bocah cilik ini, rencana yang sangat licik. Asteris peng asteris asteris peng asteris asteris. Dua suara berbeda terdengar pada saat bersamaan, dan Raja Harimau Sue Ao Ying, yang bertugas mengawasi pertarungan, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Itu karena dia benar-benar melihat tubuh Lion King Gu Said dikirim terbang begitu saja. Menghadapi palu kembar Zhou Wei King pada saat yang sama, situs Gu secara alami membagi energi langitnya secara merata. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi palu kembar, bagaimana mungkin dia mengetahui rahasia di baliknya. Asteris tangan kiri peng asteris Gu Said bentrok dengan palu, wajah menangis, energi langitnya yang kuat menembus palu dan melonjak ke udara. Perasaan menyalahgunakan kekuatannya menyebabkan kekuatan Gu Said menjadi lemah. Meskipun dia nyaris berhasil menjaga keseimbangannya dengan kekuatan dan tubuhnya, perasaan menyalahgunakan kekuatannya masih tidak nyaman, bahkan untuk pembangkit tenaga listrik kaisar langit seperti dia. Situs Gu, palu, wajah menangis, energi surgawi situs Gu, berdampak besar pada situs Raja Singa Gu. Energi surgawi tentu saja, wajah menangis dari energi surgawi. Situs Gu dari energi surgawi, energi surgawi dari energi surgawi untuk memblokir surgawi-surgawi yang menangis. Kali ini, dia menderita kerugian besar. Kekuatan-kekuatan energi surgawi Gu. Kekuatan-kekuatan-kekuatan-kekuatan, bahkan mungkin ke surga, untuk mengatakan kekuatan-kekuatan surgawi kekuatan, 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 kekuatan. Dari energi surgawi, kekuatan-kekuatan. Saat ini, dalam hal kekuatan murni, dengan set legendaris, Head Ground No Handle, dia hampir setara dengan pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage. Tanpa penambahan energi surgawi, itu bukan masalah besar. Lagi pula, tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki seseorang, ketika didorong hingga batasnya, semuanya sama saja. Dalam keadaan seperti itu, situs Gu hanya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan yang hampir tidak bisa dia pertahankan dari pukulan kedadanya. Dengan ledakan keras, seluruh tubuhnya dikirim terbang mundur oleh benturan serangan ilusi dan jasmani. Hal yang paling memalukan adalah kekuatannya terlalu kuat. Tidak hanya membuat lengannya mati rasa, bahkan membuat dadanya terasa berat. Gu Said memaksa dirinya untuk menelan kembali setegup darah, tetapi dengan melakukan itu, dia telah menderita beberapa luka dalam. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking tiba-tiba muncul di belakang situs Gu, palu kembar di tangannya di tapak roh raksasa Yin Yang, menabrak kepala situs Gu seperti meteor. Berkedip. Memang, tepat pada saat itu, Zhou Weiking telah menggunakan salah satu skill yang paling sering digunakannya, bling. Indra Gu Said masih berada di panggung Kaisar Surgawi, dan dia langsung menemukan pengejaran Zhou Weiking. Namun, pada saat itu, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah, mustahil. Di bawah formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi, meskipun dia dapat dengan bebas mengontrol berbagai atribut untuk menggabungkan dan menggunakannya, dan bahkan meningkatkan tingkat pemulihan energi surgawi, dia tidak dapat menggunakan keterampilan apapun. Bagaimana dia menggunakan bling? Namun, pada titik ini, situs Gu tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Setelah dikirim terbang oleh palu Zhou Weiking, dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam palu Zhou Weiking. Bahkan dengan fisik panggung Kaisar Langitnya, dia tidak berani membiarkan palu memukulnya secara langsung. Pada saat itu, gambar mamut besar muncul di atas kepala situs Gu, dan pada saat yang sama, cahaya emas tebal meledak seperti duri, menyerang palu Zhou Weiking. Keterampilan ini adalah salah satu keterampilan menyelamatkan nyawa yang paling kuat dari situs Raja Singa Gu, dan itu disimpan dari binatang surgawi yang kuat yang disebut Raja Mamut Agung. Raja Mamut Agung adalah Heavenly Emperor Stage Heavenly Beast tingkat atas. Lebih tepatnya, itu adalah pemimpin suku dan totem dari suku mamut. Namun, karena kecerdasannya yang rendah, itu bukanlah kelas penguasa sejati di Kekaisaran Wanshu. Meski begitu, statusnya masih tinggi. Dalam hal kekuatan garis keturunan, itu adalah yang kedua setelah Harimau Roh Surgawi Ilahi dan Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi. Keduanya memiliki atribut ilahi, dan skill yang dimilikinya disebut Glorious Stones God Barrier, skill offensive dan defensive yang kuat. Hanya dalam dua pertukaran, situs Gu telah dipaksa untuk menggunakan keterampilan ini oleh Zou Wei King. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh Zou Wei King. Namun, tepat pada saat itu, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Di belakang Zou Wei King, gambar ilusi lainnya muncul. Itu adalah gambar ilusi besar yang gemuk, tampak seperti cacing besar. Segera setelah gambar ilusi muncul, ia menggeliat dan terbang keluar, berbenturan dengan gambar raksasa agung di atas kepala situs Gu. Dalam sekejap, dua gambar ilusi menghilang bersama dengan God Barrier Glorious Stones. Ini adalah Clash of Images, pembatalan mutlak. Sebelumnya, Pangeran Singa Gu Yingbing telah menggunakan metode ini untuk membatalkan segel peredam naga Zou Wei King, dan sekarang, Zou Wei King menggunakan metode yang sama untuk membatalkan penghalang Dewa Duri Agung Situs Gu. Apa yang disebut Clash of Images mengacu pada situasi di mana kedua belah pihak dapat melepaskan gambar keterampilan surgawi mereka sendiri, dan kedua belah pihak dapat menggunakan gambar keterampilan surgawi mereka sendiri untuk membatalkan gambar keterampilan surgawi pihak lain. Tidak ada yang tahu mengapa situasi seperti itu akan terjadi, tetapi menurut penilaian para pendahulu, sepertinya surga mengasihani dunia, dan tidak ingin keterampilan yang kuat dengan gambar keterampilan surgawi menyebabkan terlalu banyak pertumpahan darah. Di masa lalu, Zou Wei King selalu berkultivasi sendiri, dan tentu saja tidak tahu tentang Clash of Images. Karena itu, dia tertangkap basah oleh Gu Saeed, dan menderita kerugian besar. Namun, dalam periode waktu ini, di bawah bimbingan Long Xia, dia juga menguasai skill ini. Energi spiritualnya juga telah mencapai tingkat di mana dia bisa mengendalikan Clash of Images. Sekarang dia tiba-tiba melepaskannya, itu langsung mengubah gelombang pertarungan. Tiger King Suyao Ying telah menyaksikan pertarungan dari bawah, dan ketika Zou Wei King menggunakan skill bling, rahangnya jatuh. Peringkat keterampilan bling lebih tinggi dari enam bintang, dan dengan tingkat penguasaan Zou Wei King saat ini tentang formasi manipulasi enam keterampilan tertinggi, dia seharusnya tidak dapat meniru keterampilan seperti itu. Selain itu, meniru skill bling sangatlah sulit. Di dalam hatinya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan situs Gu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, kali ini ketika Zou Wei King menggunakan Clash of Heavenly Images lagi, Suyao Ying mengamatinya dengan hati-hati dan akhirnya menemukan rahasia di baliknya. Ketika Zou Wei King menggunakan skill, salah satu sudut heksagram di bawah kakinya menyala, dan permata elemental mata kucing Alexandrite bersinar terang. Selanjutnya, skill muncul. Menemukan ini, meskipun Suyao Ying dapat melihat rahasia di baliknya, dia bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah dia masih bisa menggunakan skill saat menggunakan formasi manipulasi enam skill ultimate? Itu terlalu menantang surga. Sebenarnya, penilaian Suyao Ying memang benar. Dibandingkan dengan formasi manipulasi enam keterampilan utama, formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi Zou Wei King sedikit lebih rendah dalam hal tingkat pemulihan energi surgawi. Namun, kerugian ini ditebus oleh transformasi naga harimau dan teknik dewa abadi. Adapun enam sudut dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya, ketika dilepaskan, masing-masing dari mereka dapat menyimpan skill. Dengan kata lain, sementara enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi memiliki karakteristik unik dari formasi manipulasi enam keterampilan utama, itu juga memungkinkan Zou Wei King untuk mengikat enam keterampilan ke dalamnya, seperti dalam pertarungan normal, dan keterampilan terikat dapat dipilih. Dari keterampilan tersimpannya, energi surgawi yang dikonsumsi adalah sumber dari tingkat pemulihan yang menakjubkan dari formasi manipulasi enam keahlian utama. Tanpa pertanyaan, efek enam formasi cahaya dewa utama jauh lebih kuat daripada formasi manipulasi enam keterampilan utama. Alasannya sederhana, keduanya memiliki enam atribut, tetapi Zou Wei King memiliki dua atribut Sein. Menambah fakta bahwa formasi manipulasi enam skill ultimate miliknya dibangun dengan cara yang berbeda, itu menghasilkan perubahan seperti itu. Dengan skill bling, dia langsung menutup jarak di antara mereka. Skill kedua yang dia gunakan adalah time reversal. Alasan mengapa dia meninggalkan skill ini dalam formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi adalah karena dia ingin menggunakannya untuk berbenturan dengan gambar keterampilan surgawi. Bahkan pangeran singa memiliki keterampilan tingkat dewa surgawi, bagaimana mungkin raja singa tidak memilikinya. Karena dia lengah, pembalikan waktu Zou Wei King yang tidak berguna memiliki efek yang sangat baik. Hilangnya Brilliant Towns God Shield membuat situs Lion King Gus sangat terkejut. Pada saat yang sama, palu kembar Zou Wei King sudah hancur berkeping-keping. Dalam waktu sesingkat itu, sudah terlambat baginya untuk menggunakan keterampilan lainnya. Dalam keterkejutannya, Gusait hanya bisa mengangkat telapak tangannya, mengumpulkan energi langitnya untuk memblokir serangan itu. Bab 548 Dengan benturan keras, tubuh Gusait tanpa ampun terhempas ke bawah, kedua kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah es di bawah. Meskipun tubuh panggung kaisar langitnya keras, dan lengannya tidak patah oleh kekuatan menakutkan Zou Wei King, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Zou Wei King hampir mengejar Gusait saat mereka terbang turun, palu kembarnya menghantam kepala Gusait untuk ketiga kalinya. Kekuatan yang menakutkan meledak, dan dengan fisiknya dalam kondisi transformasi naga harimau, tidak masalah baginya untuk menahannya. Situs Gus sangat tertekan. Alasan mengapa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan adalah karena dia telah meremehkan kekuatan Zou Wei King, dan tampilan kekuatan Zou Wei King terlalu mengejutkan. Tidak punya pilihan, dia mengaktifkan malaikat pelindung ilahi yang cemerlang untuk melindungi tubuhnya. Namun, tepat pada saat itu, gambar ilusi lainnya muncul di belakang punggung Zou Wei King. Kali ini, itu adalah wanita naga iblis. Berapa banyak gambar keahlian surgawi yang dimiliki bocah cilik ini? Pikiran yang sama muncul di benak Raja Singa dan Raja Harimau. Situs Gus tidak punya waktu untuk marah. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengedarkan energi surgawinya, tangannya membalik ke atas saat seluruh tubuhnya berputar seperti gasing. Cahaya emas tebal berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran air emas besar di sekelilingnya, melindungi tubuhnya. Di mata Gus Said, tanpa pertanyaan, Zou Wei King sedang mencoba menggunakan gambar keterampilan surgawi untuk menghabiskan malaikat pelindung ilahinya, sebelum palunya dihancurkan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Baru saja menggunakan dua keterampilan yang kuat, dan tidak dapat menggunakan terlalu banyak energi surgawi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu keterampilan terkuatnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, kali ini, situs Gusalah, Zou Wei King, yang menukik ke bawah dengan aura ganas, tiba-tiba berhenti di udara. Sayapnya terbentang, dan tubuhnya melayang di udara. Untungnya, dia tidak menyentuh malaikat pelindung ilahi. Dalam waktu singkat itu, citra ilusi wanita naga iblis telah terbentuk, dan dia bisa menggunakan keahliannya. Saat lampu merah ungu menyala di udara, Sue Aotian hanya bisa mengerutkan alisnya. Bagaimana bisa Raja Singa membuat kesalahan yang kekanak-kanakan? Meskipun situs Gu telah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa pemuda ini, Zou Wei King, jelas bukan guru bed surgawi enam permata biasa. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak meremehkan lawannya? Namun, kemampuan yang ditampilkan Zou Wei King jauh melebihi harapan para ahli yang hadir. Itu terlalu mendadak. Sampai-sampai Gusait bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya sebelum jatuh ke dalam perangkap Zou Wei King. Pada saat ini, Zou Wei King menggunakan kebiasaan berpikirnya untuk mengelabui dia. Cahaya merah keunguan muncul di mata Zou Wei King, dan tubuhnya berputar di udara, mendarat dengan tenang di samping, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat situs Raja Singagu. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Keahlian Malaikat Pelindung Ilahi juga memiliki atribut mutlak, dan jika Zou Wei King mengaktifkan segel peredam naga sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun darinya. Namun, meskipun kemampuan defensif keterampilan Malaikat Pelindung Ilahi kuat, itu seperti formasi manipulasi enam keterampilan utama Zou Wei King. Itu juga memiliki kekurangannya sendiri. Cacatnya sederhana, saat menggunakan keterampilan Malaikat Pelindung Ilahi, Master Manik Surgawi tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan skill lain pada saat yang bersamaan. Ini juga alasan mengapa situs Gu hanya bisa menggunakan energi langitnya untuk menciptakan pusaran cahaya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, Zou Wei King bisa menunggu dengan tenang. Tidak peduli seberapa cepat situs Lion King Gu menghubungkan keterampilannya, dia tidak mungkin lebih cepat dari segel peredam naga yang telah disiapkan Zou Wei King. Pada saat yang sama, Clash of Skill Images hanya dapat digunakan pada saat yang bersamaan. Setelah skill terbentuk sepenuhnya, itu tidak bisa lagi digunakan. Dengan demikian, biasanya Clash of Skill Images digunakan nanti untuk membatalkan Heavenly Skill Image. Dengan kata lain, satu-satunya kemungkinan sekarang adalah bahwa Zou Wei King telah menggunakan gambar kahlian surgawinya untuk membatalkan kahlian Malaikat Pelindung Ilahi, sementara situs Gu tidak memiliki cara untuk membatalkan segel peredam naga. Dengan demikian, situs Gu tidak hanya menguras energi surgawinya, dia juga tidak dapat melakukan apapun tentang segel peredam naga milik Zou Wei King. Menggunakan kata, tenang, untuk menggambarkan Zou Wei King saat ini benar-benar pas. Siapa yang mengira bahwa Master Permata Surgawi tingkat Zun tahap atas dapat benar-benar memaksa pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Surgawi ke keadaan seperti itu? Tepat pada saat itu, tiba-tiba, dua semburan cahaya merah keunguan melintas di mata Zou Wei King, dan kahlian Malaikat Pelindung Ilahi di sekitar situs Gu lenyap begitu saja. Sekali lagi, clash of skill images muncul. Sama seperti situs Gu sangat gembira, berpikir bahwa Zou Wei King telah menggunakan segel peredam naga untuk membatalkan kahlian Malaikat Pelindung Surgawi, pusaran air merah keunguan muncul di atas kepalanya. Semua kahliannya tidak dapat digunakan. Apa? Apa yang terjadi? Sekali lagi, Zou Wei King telah menyebabkan Raja Singa tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Segel peredam naga jelas telah digunakan untuk berbenturan dengan gambar keahlian surgawinya, tetapi bagaimana efek segel peredam naga bisa muncul lagi. Apalagi situs Gu, bahkan Raja Harimau Sue Ao Ying, yang menonton dari samping, tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Di antara semua orang yang hadir, mungkin hanya Long Xia, yang akrab dengan Zou Wei King, dan Sue Ao Tian, yang berada di tingkat Dewa Surgawi, dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sue Ao Tian hanya bisa menebak berdasarkan tebakannya sendiri. Dugaan Sue Ao Tian adalah bahwa Zou Wei King sekali lagi menggunakan keterampilan tingkatan Dewa Surgawi lainnya yang menyembunyikan gambar keterampilan surgawinya, pertama menggunakan gambar untuk menerobos keterampilan Malaikat Pelindung Ilahi, kemudian menggunakan segel peredam naga agar berlaku. Tebakannya memang benar. Keterampilan yang digunakan Zou Wei King untuk menembus keterampilan Malaikat Pelindung Ilahi juga berasal dari Wanita Naga Iblis, keterampilan segel Dewa Naga Iblis. Jika keterampilan ini digunakan melawan situs Raja Singa Gu dalam pertempuran nyata, Zou Wei King akan mencari kematian. Lagipula, situs Gu memiliki atribut roh, dan segel Dewa Naga Iblis sama sekali tidak berguna baginya. Namun, jika skill ini digunakan pada benturan gambar, efeknya akan sangat berbeda. Dapat dikatakan bahwa itu sangat bagus. Segel Naga Iblis untuk membatalkan Malaikat Pelindung Ilahi adalah tawaran yang tak tertandingi. Zou Wei King mungkin tidak memiliki banyak, tapi dia pasti memiliki banyak keterampilan. Selain itu, jumlah gambar keterampilan surgawi yang dia miliki tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dan panggung Kaisar Surgawi. Enam atribut, dia bisa melakukan skill Rubing sesuka hati. Bahkan sekarang, setelah permata kelima dan keenamnya, masih banyak permata elemental kosong yang belum dia simpan keterampilannya. Setelah segel peredam naga selesai, itu berarti situs Lion King Gu akan kehilangan kemampuan untuk mengkonsolidasikan peralatan dan menyimpan keterampilan selama satu menit penuh. Jadi bagaimana jika dia memiliki delapan permata? Seorang Master Bet Surgawi delapan permata, menghadapi Master Bet Surgawi enam permata dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi dan lima peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia juga tidak berdaya. Selanjutnya, Zou Wei King masih mendapat dorongan dari transformasi naga harimau. Tertawa terbahak-bahak, tubuh Zou Wei King menerkam ke arah situs Gu seperti sambaran petir, palu kembar di tangannya berayun sekali lagi. Dalam pertarungan ini, bukan karena dia ingin bertahan terlalu lama, tapi dia sudah punya kesempatan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan situs Gu Raja Singa delapan permata. Melihat Zou Wei King menerkam ke arahnya, Gu Sai tiba-tiba mengerti bahwa dalam pertarungan ini, bahkan jika putranya yang sembilan permata berada dalam kondisi puncaknya menghadapi bocah kecil enam permata di depannya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Tanpa keterampilan tersimpannya, dan dibatasi pada tingkat kultivasi delapan permata, apakah dia benar-benar akan kalah? Tatapan Gu Sai tiba-tiba menjadi dalam dan jauh. Menghadapi Zou Wei King yang menerkam ke arahnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Perlahan, dia mengangkat tangan kanannya ke arah Zou Wei King. Sepuluh yard. Pada titik ini, Zou Wei King hanya berjarak 10 meter dari situs Gu. Dengan kecepatan pengisiannya, jarak ini tercakup dalam sekejap mata. Gu Sai mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap keluar, menghadap Zou Wei King. Sepertinya dia mencoba untuk memblokir serangan Zou Wei King, tapi siapapun tahu bahwa dia hanya bisa memblokir satu atau dua pukulan. Tanpa keterampilan atau peralatan konsolidasi, menghadapi kekuatan besar Zou Wei King, berapa banyak pukulan yang bisa dia blokir. Saat wajah Long Xia menunjukkan ekspresi lega, Sue Aotian menyembunyikan keterkejutan di matanya, dan Raja Harimau Sue Aoying memiliki ekspresi Sadenfrude di wajahnya, tiba-tiba, perubahan aneh terjadi. Saat serangannya hendak mencapai situs Gu, Zou Wei King tiba-tiba melihat cahaya merah terang muncul di telapak tangan kanan situs Gu. Pada saat itu, situs Gu delapan permata yang telah disegel oleh Sue Aotian langsung kembali ke tingkat kultivasi panggung kaisar langitnya. Menerobos segel, melepaskan serangannya, seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ekspresi tiga pembangkit tenaga listrik lainnya membeku, api merah yang menyilaukan telah menelan Zou Wei King, bersamaan dengan auman singa yang keras. Ekor api berada tepat di telapak tangan Gu Said, dan api yang memuntahkan darinya membentuk singa besar di udara. Singa besar yang terbentuk dari api merah menyebabkan suhu di seluruh gua es naik dengan cepat. Kaki Zou Wei King terkena api, dan seluruh tubuhnya ditelan. Tidak, Long Xia meraung marah, tidak lagi peduli bahwa mereka berada di tengah kompetisi. Dengan lambayan lengan bajunya, energi surgawi yang menakutkan menerbangkan Gu Yingbing, dan pada saat yang sama, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Gu Yingbing. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat seperti panah ke arah situs Raja Singa Gu. Sui Aotian berada tepat di sampingnya, dan tentu saja dia tidak akan membiarkannya membunuh muridnya sendiri. Dalam sekejap, dia memblokir serangan telapak tangan Long Xia yang marah, tetapi tidak menghentikannya untuk menyerang ke situs Gu. Aura menakutkan meledak dari tubuh Long Xia dalam sekejap, saat set legendaris, Head Sky No Handle miliknya muncul di sekitar tubuhnya. Palu bunga prem segi delapan bersinar dengan enam warna, dipenuhi dengan aura gila saat menabrak situs Gu. Bab 549 Memang, Long Xia akan menjadi gila. Tentu saja, dia bisa mengenali api besar berbentuk singa yang dilepaskan oleh Gu Said. Itu adalah nyala hidup sejati roh bumi surgawi, nyala hati singa roh bumi. Apalagi Zhou Wei Qing yang hanya berada di tingkat kultifasi enam permata, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi akan mati di bawah api kehidupan sejati. Menggunakan Earth Spirit Lion Heart Flame sangat menguras tenaga di situs Gu, dan itu merupakan pukulan besar bagi vitalitasnya. Tidak peduli berapa lama Xia memikirkannya, dia tidak pernah menyangka bahwa situs Gu akan benar-benar melanggar aturan turnamen, langsung menggunakan kekuatan panggung kaisar langitnya untuk membakar Zhou Wei Qing dengan api kehidupan sejati miliknya sendiri. Ketika Gu Said menyadari bahwa dia telah ditipu, kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya. Dengan garis keturunan singa roh bumi ilahi surgawi, dalam kemarahannya, dia telah kehilangan semua akal sehatnya. Siapa dia? Dia adalah kaisar kekaisaran Wanshu, pembangkit tenaga listrik panggung kaisar surgawi. Dia sebenarnya telah dipaksa ke keadaan seperti itu hanya oleh seorang junior berjewelet enam, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk kalah darinya. Bagaimana dia bisa menerima itu? Seperti kata pepatah, kemarahan muncul dari hati, dan kejahatan muncul dari nyali. Saat itu juga, Gu Said memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Zhou Wei Qing meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bahkan jika dia harus berselisih dengan Long Xia, dia tidak peduli. Dengan Sue Aotian bersaudara di sini, dan dirinya sendiri, jika Neterward Tiger bersedia membantu, mereka mungkin bisa menahan Long Xia di sini. Karena itu, dia telah berhati-hati dan melancarkan serangannya. Dia yakin Sue Aotian tidak akan duduk diam dan menonton Long Xia membunuh Gu Ying Bing. Raja Singa memang telah merencanakan dengan baik, tetapi dia melewatkan satu hal. Artinya, dia saat ini berada di bawah segel peredam naga, dan dia harus menanggung beban kemarahan gila Long Xia. Asteris Bang Asteris Hanya dengan satu palu, tubuh situs Raja Singagu diterbangkan oleh Long Xia, menabrak gunung seperti peluru meriam. Detik berikutnya, cahaya terang menembus lubang. Situs Raja Singagu sebenarnya telah dihancurkan melalui gunung salju surgawi oleh palu Long Xia, terbang keluar. Kali ini, meski dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Kaisar Surgawi, mohon ampun. Raja Harimau Sue Aoying tidak punya pilihan selain campur tangan. Meskipun dia tidak berhubungan baik dengan Raja Singa, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan kaisar kekaisaran Wanshu mati di tangan enam kaisar surgawi tertinggi. Enyahlah. Saat ini, Long Xia tidak lagi mengenali siapapun. Dengan sapuan palu di tangan kanannya, proyeksi cahaya miliknya di belakang punggungnya langsung mengeras. Seolah-olah tubuhnya telah membesar. Palu bunga prem segi delapan di tangannya langsung membesar seratus kali lipat dan menabrak Raja Harimau dengan berani. Wajah Sue Aoying berubah. Meskipun dia bisa menggunakan keahlian dan peralatan konsolidasinya, dia tidak berani menghadapi serangan Long Xia secara langsung. Tubuhnya dengan cepat mengelak. Kakak Long, tenanglah. Zhou Weiking belum mati. Sue Aotian akhirnya muncul tepat waktu, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pintu masuk gua. Tombak seputih salju muncul di tangannya dan di belakangnya ada juga secercah cahaya miliknya. Tombak menusup ke depan dan ujung tombak menyentuh palu raksasa Long Xia. Seluruh gua mengeluarkan suara mendengung sedikit. Awalnya, ada nafas yang berat dan banyak binatang surgawi yang kuat yang tinggal di dalam gua, tetapi dalam sekejap, itu menjadi tenang. Ketika binatang surgawi yang kuat merasakan aura dari dua pusat kekuatan, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dalam hal kekuatan mentah, bahkan Sue Aotian bukan tandingan Long Xia yang mengenakan perangkat legendaris, Head Sky No Handle. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk membelokkan palu raksasa Long Xia. Pada saat yang sama, Long Xia juga mendengar suara Sue Aotian dengan jelas, dan semangat juangnya anjlok. Tanpa sadar, dia menoleh untuk melihat tempat di mana muridnya yang berharga berada. Pada saat itu, Long Xia tertegun. Zhou Weiking belum ditelan oleh Earth Spirit Lion Heart Flame, dan dia hanya berdiri di sana. Meskipun semua peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya telah menghilang, dia masih sama sekali tidak terluka. Satu-satunya hal yang canggung adalah Zhou Weiking benar-benar telanjang, berdiri di sana dengan penampilan telanjangnya. Itu pemandangan yang agak lucu, dan bahkan dia sendiri agak bingung. Untungnya, masih ada sisik ungu yang menutupi kulitnya, jadi tidak terlalu kentara. Namun, ada sesuatu di antara kedua kakinya yang sedikit bergoyang, dan jika diperhatikan dengan seksama, mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Long Xia hampir menamparkan dirinya sendiri. Memang, bagaimana dia bisa lupa tentang itu? Tidak peduli seberapa kuat Earth Spirit Lion Heart Flame, apa efeknya pada muridnya. Setelah Zhou Weiking menyerap roh naga yang dipadatkan, dia benar-benar memperoleh kemampuan untuk kebal terhadap api. Earth Spirit Lion Heart Flame adalah true life flame dari Heavenly Divine Earth Spirit Lion, dan dalam situasi di mana dia tidak bisa menggunakan skill apapun, itu sudah menjadi serangan terkuat yang bisa dilepaskan oleh situs Heavenly Emperor Stage Lion King Gu. Sayangnya, itu adalah serangan atribut api yang lengkap. Meskipun peralatan konsolidasi tingkat dewa Zhou Weiking telah dipaksa mundur oleh serangan yang mengerikan itu, tubuhnya masih sama sekali tidak terluka. Dalam sekejap, Long Xia mendarat di samping Zhou Weiking. Dia memandangnya dari atas ke bawah, dengan hati-hati memeriksa muridnya yang berharga, bahkan melirik benda itu. Hanya setelah memastikan bahwa muridnya yang berharga memang baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Namun, kemarahan enam kaisar surgawi tertinggi tidak berkurang hanya karena Zhou Weiking baik-baik saja. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Sue Aotian. Tatapannya dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meraih tangan Zhou Weiking, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaopang, ayo pergi. Bro Long, tolong tenang. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Bahkan Sue Aotian sedikit cemas melihat Long Xia seperti itu. Tentu saja, dia tahu apa akibatnya jika dia membiarkan Long Xia pergi begitu saja. Belum lagi Long Xia, bahkan hatinya dipenuhi amarah saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa situs Raja Singa Gu akan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang Zhou Weiking dengan sekuat tenaga. Jika Zhou Weiking benar-benar mati, apalagi Long Xia, bahkan dia tidak akan melepaskan situs Gu dengan mudah. Ao Ying, bawa kembali Raja Singa. Sue Aotian berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Long Xia menarik nafas dalam-dalam, nyaris berhasil menenangkan amarah di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah gunung salju surgawi, dan mereka belum mencapai tujuan mereka untuk datang ke sini. Zhou Weiking berkata dengan lembut, Tuan, saya baik-baik saja. Long Xia meliriknya, berkata dengan putus asa, hanya karena kamu memiliki keuntungan, kamu pikir kamu bisa maju dengan gegabuh. Apakah Anda lupa status lawan Anda? Wajah Zhou Weiking tampak tak berdaya. Sebelumnya, dia juga ketakutan. Situs Raja Singa Gu benar-benar menyerangnya dengan sekuat tenaga, dan Zhou Weiking tidak bisa mengelak sama sekali. Meskipun Long Xia tidak banyak bicara, Zhou Weiking mengerti bahwa tuannya mengingatkannya bahwa jika serangan situs Raja Singa Gu bukan dari atribut api, dan sebaliknya dari atribut lain, dia pasti sudah mati. Namun pada kenyataannya, apakah itu benar-benar terjadi? Pada titik ini, Zhou Weiking tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Long Xia. Lagipula, tuannya tidak salah dalam menegurnya. Sebenarnya, ketika dia merasakan serangan Raja Singa, Zhou Weiking sendiri juga membuat beberapa penyesuaian. Saat itu, dia telah merilis skill lain. Dengan keterampilan aneh itu, bahkan jika Raja Singa tidak menggunakan keterampilan atribut api, Zhou Weiking yakin bahwa dia akan mampu mempertahankan hidupnya. Tidak lama kemudian, Raja Harimau telah membawa Raja Singa kembali. Kondisi Gusait saat ini benar-benar tragis. Lengan kanannya tergantung lemas di sampingnya, dengan banyak tulang patah. Bahkan jika lengan ini bisa diselamatkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam satu atau dua hari. Sisi kanan dada Gusait juga ambruk, dan wajahnya pucat seperti kertas. Darah mengalir dari semua lubangnya, dan matanya redup. Long Sia berpikir bahwa dia telah membunuh Zhou Weiking, dan dengan perangkat legendaris, Head Sky No Handle, miliknya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Raja Singa tidak memiliki peralatan konsolidasi untuk melindungi dirinya sendiri, dan fakta bahwa dia masih hidup sudah menjadi bukti tingkat kultifasinya. Melihat Raja Singa sekali lagi, mata Long Sia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia perlahan mengangkat palu bunga plum segi delapan di tangannya, berkata dengan dingin, Gusait, Bajingan, orang tua ini tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Apakah anda punya rasa malu? Anda bahkan berani menggertak seorang junior. Tunggu saja, orang tua ini pasti akan menghancurkan suku singa roh bumi surgawi ilahi anda. Bro Long, tenanglah, biarkan aku menangani masalah ini. Wajah Sue Aotian dingin dan galak. Situs Gu tidak bereaksi terhadap kata-kata Long Sia, malah menatap kosong ke arah Zhou Wei King. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa Zhou Wei King tidak terluka oleh api hati singa roh bumi miliknya, dan saat ini sedang mengenakan pakaiannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hari ini, Zhou Wei King telah memberinya terlalu banyak kejutan. Apakah dia benar-benar hanya pada tingkat kultifasi enam permata? Hati Gu Said dipenuhi dengan pertanyaan. Gu Yingbing juga tidak terluka. Sebelumnya, serangan Long Sia telah diblokir oleh Sue Aotian. Pada saat ini, Gu Yingbing dengan cepat berlari ke sisi ayahnya, menyinari cahaya ilahinya ke tubuh ayahnya. Namun, kepalanya menunduk, dan dia tidak melihat ke arah Zhou Wei King, wajahnya dipenuhi rasa malu. Lagi pula, dia tidak berpengalaman seperti Situs Gu, dan setelah hal seperti itu terjadi, semangat juangnya telah sangat berkurang. Sue Aotian menatap Raja Singa dengan dingin, mendengus marah. Wajah Gunung Salju Surgawi telah hilang olehmu. Pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Anda bisa pergi sekarang. Beritahu semua tamu bahwa pernikahan dibatalkan. Ah! Baru saat itulah Gu Said bereaksi, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, Tuan Gunung, saya akui bahwa saya terlalu gegabuh. Kalau begitu, kita bisa mengakui kekalahan untuk pertarungan kedua. Bukankah masih ada pertarungan ketiga? Sue Aotian berkata dengan dingin, kamu masih memiliki wajah untuk menyebutkan pertarungan ketiga. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda menjadi idiot karena menjadi Raja Kekaisaran Wanshu? Berapa umur Zhou Wei King? Apa yang saya katakan sebelumnya? Anda dapat enyahlah sekarang, dan Ying Bing tidak perlu mewarisi posisi penguasa Gunung Salju Surgawi. Ying Bing, kamu kembali dengan ayahmu. Sebulan kemudian, saya ingin mendengar kabar tentang anda menggantikannya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tindakan Sue Aotian sangat cepat dan tegas. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah membuat keputusan dan keputusannya sendiri. Dia tidak ingin memberi Gu Ying Bing kesempatan untuk pertarungan ketiga. Itu bukan karena ancaman Long Sia, tapi demi martabat Gunung Salju Surgawi. Bab 550 Ini bukan karena dia sangat memikirkan Zhou Wei King, tetapi karena dia tidak mampu kehilangan muka. Di bawah pengawasannya, Situs Gu benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia, sebagai penguasa Gunung Salju Surgawi, memiliki wajah untuk melanjutkan duel ini? Menguasai. Gu Ying Bing berlutut dengan bunyi gedebuk di depan Sue Aotian, dan pada saat itu, matanya berubah menjadi merah sepenuhnya. Guru, saya mohon, tolong beri saya kesempatan lagi. Sejak saya masih muda, saya telah mencintai Tianer selama 20 tahun. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan terakhir untuk berduel. Ayah salah, dan saya bersedia meminta maaf kepada Anda, dan juga kepada Zhou Wei King. Namun, saya tidak bisa begitu saja memberikan Tianer kepadanya seperti ini, saya tidak mau menerima ini. Gu Ying Bing bagaimanapun juga telah dirawat oleh Sue Aotian, dan melihat air mata di matanya, wajah Sue Aotian yang semula jelek menjadi sedikit melembut. Namun, bagaimana dia bisa berubah pikiran dengan begitu mudah? Dengan ham dingin, dia melambaikan lengan bajunya, menandakan bahwa mereka bisa pergi. Gusait tidak menyangka Sue Aotian akan begitu kejam, bahkan mencabut statusnya sebagai Raja Singa. Ini adalah kekuatan Gunung Salju Surgawi. Di Kekaisaran Wanshu, hanya penguasa Gunung Salju Surgawi yang bisa menguasai segalanya. Meskipun hati Gusait dipenuhi amarah, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia jelas bahwa dia telah membuat marah Sue Aotian, dan jika dia mengatakan sesuatu lagi, bahkan jika Sue Aotian melumpuhkannya di sini, tidak ada seorang pun di suku Singa Roh Bumi Surgawi yang berani mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, yang bisa dia rasakan di hatinya hanyalah kesedihan. Melihat tuannya tidak berniat mengubah pikirannya, Gusait tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Weiking, menggertakkan giginya. Zhou Weiking, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan ayah saya. Namun, saya mohon, tolong beri saya kesempatan untuk duel ketiga. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, memegang bahu kirinya. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, dengan suara robek, dia merobek lengan kirinya. Ying Bing, Situs Gu terkejut. Meski terluka parah, dia tetap melompat ke depan dan menarik putranya ke pelukannya. Penyesalan langsung memenuhi setiap sudut pikirannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sikap impulsifnya akan menyebabkan putranya membayar harga sebesar itu. Melihat Gu Ying Bing benar-benar membuat pilihan seperti itu, bahkan Long Sia pun terkejut. Jelas bahwa Gu Ying Bing benar-benar mencintai Tianer, dan itu bukan hanya demi kekuatan penguasa gunung salju surgawi. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus hanya karena Anda memiliki kekuatan suci. Itu tidak mungkin. Bahkan jika lengannya dapat disambungkan kembali, kerusakan meridiannya tidak akan pernah sembuh total. Dengan kata lain, tindakan Gu Ying Bing sebelumnya telah benar-benar memotong peluangnya untuk menembus tingkat dewa surgawi di masa depan. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja dalam hidup ini, pencapaian tertingginya hanya akan menjadi Heavenly Emperor Thier. Gu Ying Bing perlahan bangkit. Wajahnya tidak menunjukkan banyak rasa sakit saat dia menatap Zhou Wei Qing dalam-dalam, berkata dengan sungguh-sungguh, agar kamu datang ke gunung salju surgawi untuk memperjuangkan Tianer, aku dapat mengatakan bahwa kamu benar-benar mencintai Tianer. Tapi itu sama bagiku. Aku tidak ingin kalah darimu karena alasan lain. Beri aku satu kesempatan terakhir untuk bertarung denganmu. Jika Anda menang, dan Tianer bersedia pergi dengan Anda, pernikahan antara Tianer dan saya akan dibatalkan. Jika kalah, tolong jangan ganggu Tianer lagi. Bahkan jika dia tidak menyukaiku sekarang, aku pasti akan menggunakan perasaanku yang sebenarnya untuk menggerakkan dia. Melihat tatapan keras kepala Gu Ying Bing, mata Zhou Wei Qing bersinar dengan cahaya dingin. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, meskipun kamu adalah sainganku dalam cinta, aku tidak bisa tidak mengakui bahwa kamu adalah saingan yang layak dalam cinta. Aku berjanji, mari kita gunakan babak terakhir ini untuk menentukan pemenangnya. Namun, sebelum ronde ketiga dimulai, Anda harus menyembuhkan lengan Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Sue Ao Tian menatap Gu Ying Bing dan mendesah pelan, berkata, Nak, kenapa kamu harus melakukan ini? Saat dia mengatakan itu, dia meraih lengan kanan yang telah dicabut Gu Ying Bing dan melemparkannya ke samping, dengan hati-hati memasangnya kembali. Cahaya emas terang menyala saat dia secara pribadi menyembuhkan muridnya. Ketika Tiger King Sue Ao Ying melihat ini, dia menganggup ke dalam. Dibandingkan dengan situs Gu, Gu Ying Bing jelas jauh lebih kuat. Tidak heran kakak laki-lakinya bersedia menerimanya sebagai murid, dan bahkan membiarkan dia mewarisi posisi penguasa gunung salju surgawi di masa depan. Namun, dari penampilannya sekarang, semua itu akan berubah. Siapa sangka peristiwa hari ini akan memiliki begitu banyak liku-liku? Penyembuhannya pun tidak memakan waktu lama. Dengan heavenly gutier heavenly energinya yang kuat, Sue Ao Tian tidak membutuhkan banyak waktu untuk memasang kembali lengan Gu Ying Bing. Tentu saja, lengannya benar-benar pulih, itu tidak akan menjadi masalah satu atau dua hari. Dia harus terus memeliharanya dengan energi surgawinya sendiri, baru setelah itu dapat memulihkan beberapa fungsinya. Namun, itu tidak akan dapat kembali ke keadaan semula. Sue Ao Tian menatap Gu Ying Bing, lalu ke Zhou Wei Qing, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun di antara kalian yang akan menjadi menantuku, aku akan puas. Babak terakhir ini tidak akan saya selenggarakan. Lagipula, kalian semua bersaing untuk menjadi suami Tianer, dan aku akan membiarkan Tianer membuat pilihan. Mendengar itu, Gu Ying Bing panik. Tentu saja, dia tahu bahwa di dalam hati Tianer, jarak antara dia dan Zhou Wei Qing terlalu besar. Jika Tianer harus memilih, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bagaimana mungkin Sue Ao Tian tidak melihat perubahan ekspresi Gu Ying Bing, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ying Bing, jangan cemas. Kali ini, saya akan membiarkan Tianer membuat pilihan dalam keadaan khusus. Untuk sementara aku akan menutup ingatan Tianer. Dalam hal ini, Anda masing-masing memiliki waktu 5 menit untuk mengaku padanya dan menggunakan kata-kata Anda untuk menggerakkan dia sebanyak mungkin. Pada akhirnya, siapapun yang dia pilih akan menjadi suaminya. Babak ini tidak akan menjadi kompetisi kekuatan tempur individu Anda, tetapi apakah Anda dapat membuat Tianer menerima Anda atau tidak. Mendengar kata-kata Sue Ao Tian, ekspresi Gu Ying Bing akhirnya menjadi tenang. Bertukar pandang dengan Zhou Wei Qing, keduanya memiliki semangat juang yang kuat di mata mereka. Tak satu pun dari mereka akan menyerah begitu saja. 5 menit, mereka hanya punya 5 menit. Keduanya langsung tenggelam dalam pikiran mereka, memikirkan bagaimana cara memindahkan Tianer yang telah kehilangan ingatannya. Sue Ao Tian menatap Raja Harimau, mengisyaratkan agar dia mengawasi situs Gu, untuk mencegahnya menimbulkan masalah lagi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, jelas untuk membawa Tianer kembali. Gua Es menjadi tenang sekali lagi, dan Long Xia tidak mengganggu Zhou Wei Qing. Babak final ini akan menjadi kompetisi daya tarik pribadi mereka. Zhou Wei Qing menutup matanya, berdiri di sana dengan tenang. Dalam benaknya, semua hal yang terjadi antara dia dan Tianer terlintas di benaknya, satu demi satu. Ada rasa manis, hangat, sakit dan sedih. Namun, ini semua adalah kenangan di antara mereka. Zhou Wei Qing jelas bahwa jika dia ingin benar-benar memindahkan Tianer, dia hanya bisa mengandalkan ingatan ini. Kehilangan ingatannya untuk sementara tidak berarti melupakan segalanya, dan Zhou Wei Qing yakin bahwa dia akan dapat membangunkan Tianer. Tak lama kemudian, Sue Ao Tian telah kembali. Dia tidak hanya membawa Tianer kembali, dia juga membawa seorang wanita parubaya berpakaian hitam bersamanya. Hitam adalah tabu di Gunung Salju Surgawi. Alasan mengapa Long Xia memilih untuk memakai pakaian hitam adalah karena dia memprovokasi Sue Ao Tian. Namun, wanita parubaya yang bersama Sue Ao Tian ini benar-benar berani mengenakan pakaian hitam di Gunung Salju Surgawi, jelas identitasnya berbeda dari yang lain. Zhou Wei Qing segera menyadari bahwa wanita parubaya ini adalah ibu Tianer, entropik nether tiger pelia. Hanya saja pelia telah berubah menjadi wujud manusianya. Zhou Wei Qing dengan cepat melangkah maju, membungkuk dengan hormat kepada pelia. Bibi, bagaimana kabarmu? Pelia tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Berdiri di samping Sue Ao Tian, dia memegang bahu Tianer. Dari kelihatannya, dia selembut yang dia bisa. Mereka yang tidak tahu tidak akan bisa membayangkan bahwa wanita berpakaian hitam ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly God Tier. Bahkan jika tingkat kultivasinya tidak setinggi Sue Ao Tian, itu pasti tidak lebih rendah dari Long Xia. Tatapan Zhou Wei Qing dengan cepat beralih dari wajah pelia ke Tianer. Saat ini, Tianer masih mengenakan gaun putih, namun mata umumnya yang indah telah kehilangan sosoknya. Sudah lama sejak dia melihat Tianer, dan melihatnya begitu tiba-tiba, Zhou Wei Qing tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat itu, matanya berkaca-kaca. Tianer telah kehilangan begitu banyak berat badan. Itu benar, itu semua karena dia. Tianer benar-benar kehilangan begitu banyak berat badan. Awalnya, dia sangat menggerahkan, tapi sekarang wajahnya sangat pucat. Seolah-olah dia jatuh sakit, dan bahkan kulitnya tidak berkilau seperti sebelumnya. Meskipun tidak ada interaksi di antara mereka, Zhou Wei Qing dapat mengetahui bahwa Tianer telah sangat menderita dalam periode waktu ini, dan itu semua karena dia. Zhou Wei Qing dipenuhi dengan kebencian. Kebencian karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Tianer, membiarkan seorang gadis seperti dia sangat menderita untuknya. Pada saat itu, Zhou Wei Qing sudah mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus mati di sini, dia tidak akan pernah lepas dari Tianer lagi. Melihat Tianer, ekspresi Gusait juga sangat bersemangat. Dia tahu apakah dia bisa mempertahankan tunangannya atau tidak, apakah dia bisa terus bersama Tianer atau tidak, itu semua akan tergantung pada 5 menit terakhir ini. Meskipun dia tidak memiliki banyak kepercayaan di dalam hatinya, dia tidak akan menyerah. Bahkan jika dia harus menggunakan darahnya sendiri untuk menginfeksinya, dia akan berjuang untuk kesempatan terakhir itu. Sue Ao Tian membawa putrinya ke tengah gua es, pandangannya beralih ke Zhou Wei Qing dan Gusait yang sama bersemangatnya. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, nanti, saya akan memberi Anda masing-masing 5 menit. Ketika salah satu dari Anda membangkitkan ingatan Tianer, yang lain tidak boleh mendengarnya. Saya akan menggunakan energi surgawi saya untuk mengontrol transmisi suara. Bagaimanapun, Yingbing adalah tunangan Tian, dan karena itu, Yingbing harus pergi dulu. Ini adalah kesempatan yang pantas dia dapatkan. Zhou Wei Qing, apakah Anda keberatan? Terima kasih telah menonton!